Perjodohan busur Kemala Jilid 5. Kabut itu menjadi besar dalam sejenak, hingga di depan mat mereka, orang tidak bisa melihat apa-apa. Karena itu, murid-muridnya Beng Sintong tidak dapat berkelahi terlebih jauh. Chia In Chin dan rombongannya, yang jatuh di bawah angin menggunai ketika ini untuk mengangkat kaki, bahkan terus mereka berlalu dari Beng ke Ocung. Baru sesudah pergi 7 atau 8 li, mereka berhenti untuk beristirahat di dalam sebuah rimba. Itu waktu tengah hari tepat, hawa udara panas terik, tetapi di antara 8 orang itu, kecuali Kim Sia Ie serta si Nona, semua merasakan kedinginan dan tubuhnya menggigil, sedang Bu Teng Kiu dan Chiong Tian, yang tenaga dalamnya paling lemah, gigilnya bercaterukan. Dua-dua Teng Kiu dan Chiong Tian telah dipermainkan Kim Sia Ie, sekarang mereka berada di depan si pengemis Edan, mereka likat sendirinya. Tapi di dalam keadaan seperti itu, Teng Kiu dapat menguasai diri. Ia mengeluarkan sebuah botol kecil dari sakunya Seraya berkata, inilah obat peklengtan yang tong suci membekali aku di saat aku turun gunung. Obat ini terbuat dari teratai salju dari Tian San, khasiatnya dapat memunahkan pelbagai macam racun, maka itu sekarang dapat kita menggunainya, sama sekali obat itu terdiri dari tujuh butir. Teng Kiu menuangnya ke dalam telapakan tangannya. Paling dulu ia memberikan Ek Tiong Bo satu butir demikian juga Xiao Cheng Hong, Gou Chi Yang San dan Chia L. N. Chin. Aku bersama N. Chi Gou cukup dengan sebelah butir, berkata Chia N. Chin. Kau Ek Sute, kau boleh makan satu butir, Tiong Bo terluka parah, ia menyambuti, tanpa sungkan-sungkan, ia lantas makan obat itu. Di tangan Teng Kiu masih ada tiga butir, ia ambil satu untuk Chiong Tian, kemudian ia tanya si Nona, Nona, kau siapa barusan kami terlolos dari bahaya karena mengandal padamu. Kau, apakah kau merasa dingin mau atau tidak kau, obat ini tidak menanti orang bicara habis, Nona itu tertawa. Terima kasih, aku tidak menghendaki itu, sahutnya. Kau berikan lain orang saja, Bu Teng Kiu menoleh kepada Kim Sia Ie. Ia telah dipermainkan, mulutnya ditimpuki tanah, hatinya panas, akan tetapi barusan Kim Sia Ie yang membantu mereka dan bertahan untuk melawan musuh yang tangguh, tanpa si pengemis edan, entah bagaimana jadinya mereka. Maka itu hatinya bertentangan sendirinya. Mau bergusar, tidak dapat. Mau ia memberikan obat, mulutnya rapat. Kim Sia Ie tidak menghiraukan sikap orang, ia melempangkan pinggang secara malas-malasan, terus ia memandang si Nona. Kau memuji tinggi lihainya siulo imsat keng dari Beng Sintong, tapi aku melihatnya tidak seberapa, kata ia. Benarkah itu menyahut si Nona tertawa? Sebatang jarumu mengenai dia, mungkin itu dapat membuatnya sakit kepala beberapa hari, maka itu, kau menjadi bisalah tidak mendapat kerugian apa-apa, Kim Sia Ie terkejut di dalam hati. Menurut katanya Nona itu, ia seperti juga mendapat celaka. Tapi barusan, dengan mengempos tenaga dalamnya, ia bisa mengusir rasa dingin yang dasyat itu, lantas ia tidak merasakan apa-apa yang aneh lah, kata di dalam hatinya. Karena, serangannya Beng Sintong barusan memang lihai, ilmunya yang dinamakan siulo imsat keng itu memang rada-rada sesat, akan tetapi aku tidak terluka. Mengapa Nona ini mengatakan begini selagi Kim Sia Ie berpikir dan si Nona menyebut-nyebut jarum beracun, Ciong Tian juga berkata di dalam hatinya. Bukankah barusan Kim Sia Ie membantu kita secara diam-diam, bukankah kedua muridnya Beng Sintong telah terhajar jarum itu, maka mereka telah roboh dengan gampang di tangan kubu. Teng Kyo sementara itu dapat mengambil putusannya. Ia mendapatkan Kim Sia Ie bersikap besar kepala, amarahnya timbul pula. Maka ia masuki pula obatnya ke dalam polesnya dengan berkata di dalam hatinya, kau tidak menghendaki obat ini, baiklah, akan aku simpan untuk kelak dipakai menjaga diriku. Kemudian Ciong Tian hendak menanya Siong Ona tentang asal-usulnya, atau niatnya itu ia batalkan. Itu waktu juga mereka melihat asap mengepul besar di arah Beng Kitsung, apinya pun berkobar naik. Menampak itu, si Nona berkata, bangsa tua si Beng itu takut pada kita, dia menyalakan api membakar rumahnya. Pastilah dia mau mengajak murid-muridnya mencari lain tempat di mana dia dapat menyembunyikan diri Nona, berkata Cia In Chin, kau memanggil dia bangsa tua. Mungkinkah di antara dia dan kau ada permusuhan besar si Nona menyahut, tetapi lebih dulu ia mengibaskan tangan. Bermusuh atau tidak, itulah urusanku sendiri katanya. Kim Siye Le, kau ingatlah jam 3 malam ini ia bicara seraya menghadapi si pengemis E dan, habis itu tanpa memperdulikan Cia In Chin semua, ia ngeloyor pergi. Cia In Chin menjadi kebogahan, ia menggeleng-geleng kepala. Hek to meterbu thank you mengasih dengar suara. Entahlah asal-usulnya wanita itu. Dia sangat tidak tahu urusan, bicara sama orang tua di abawa sikapnya yang tidak hormat. Tapi Ek Tiong Bo berkata, kamu ada orang-orang yang baru masuk dalam dunia kangou, kamu masih belum mengetahui pelbagai pantangan. Nona itu mungkin ada kesulitannya. Maka itu, meskipun kita suka bersahabat dengannya, dia sendiri belum tentu mau mempercayai kita dan suka menuturkan segala apa, biar bagaimana, si Nona dan sikapnya yang aneh itu, membawa orang ramai membicarakannya dan menduga-duga. Cuma Kim Siye yang seperti tulit telinganya, dia hanya berdiri di pinggiran, otaknya bekerja. Bukankah si Nona sengaja telah memberi ingat padanya untuk jangan melupai janji jam 3 malam itu? Dia mau percaya, pertemuannya dengan Lee Kim Bwee nanti tentulah Nona itu yang mengaturnya. Tentu sekali dia agirang luar biasa bakal bertemu sama Nona Lee. Di samping itu, dia juga tidak luput dari kesangsian. Pikirnya, si Nona rada susat? Apakah dia bukan sedang berguyon denganku di dalam kesunyian itu? Chia In Chin berbicara sama Kim Siye. Ia dan yang lainnya tidak berkesan baik terhadap si pengemis dan tetapi barusan si pengemis lah yang melindungi mereka. Ia merasa tidak enak apabila ia tidak menegur orang. Kim. Kim Tai Hiap, kau telah bertemu sama Lee Kim Bwee atau tidak demikian pertanyaannya. Kabarnya dia terpenjarakan di dalam beng kecung, berat nyonya ini mengeluarkan kata-kata Kim Tai Hiap itu. Beberapa kali ia mencoba, bani ia dapat menguasai dirinya. Karena ini, tidak dapat ia menerangkan bahwa ialah yang meletaki tusuk konde di kamar si pengemis itu. Kim Siye Bersenyum Manis, ia menjura pada nyonya itu. Jangan sungkan, jangan sungkan, katanya, kau boleh menyebut aku Tok Chiu Hongkai seperti biasa. Mengenai Lee Kim Bwee, Hektometer, Hektometer, di sini ada murid-murid partainya sendiri, dari itu perlu apa aku yang mencapkan hati pada romannya. Kim Siye Ie menunjuk sikap hormat sekali, tetapi di dalam kata-katanya itu, ia mengecek tajam. Maka In Chin semua menjadi jengah sendirinya. Bu Teng Kiu panas hatinya, ia gusar, tetapi ia pun dijeri, terpaksa ia menutup mulut. Adalah Hekti Longbo, yang tertawa riang. Dia berkata, manusia di kolong langit, masing-masing ada pekerjaannya sendiri, tetapi di antaranya adalah penghidupan kami kaum pengemis yang paling merdeka. Ia terus menghadapi Kim Siye Ie, untuk meneruskan, Lao Tue, kau lah orang utama di dalam kaum kami, maka itu sayang sekali baru hari ini kita dapat berkenalan. Marilah kita bersahabat, dengan kata-katanya ini, Tiong Bo hendak melenyapkan likatnya Chia In Chin semua, untuk memecahkan suasana tak wajar itu. Kim Siye Ie tertawa lebar. Kaulah Pangcu, aku sendiri satu pengemis kecil katanya. Maka itu tuan besar Pangcu tidak berani aku bersahabat denganmu. Haha, apakah benar-benar kau ingin bersahabat rapat dengan ku tahukah kau bahwa tanganku ada racunnya Kim Siye Ie dijuluki Tok Chiu Hongkai, si pengemis Edan tangan beracun. Itulah hebat. Sudah Edan, dia pun beracun. Mendengar perkataan orang itu, Ek Tiong Bo melengap. Mulanya ia hendak berjabatan tangan, sekarang ia menarik pulang tangannya, yang telah disodorkan. Kim Siye Ie kembali tertawa lebar. Ek Pangcu, baik-baik saja kau beristirahat katanya pula. Beng Sintong, sudah pergi, aku mau pergi juga mendadak ia datang dekat pada Bu Teng Kiu, untuk terus berkata di kuping orang, ingatlah, lain kali jangan mencaci orang di belakang, atau kau nanti merasakan lebih banyak lumpur Teng Kiu gusar bukan main, matanya melotot. Begitu lekas Kim Siye Ie sudah pergi jauh, ia lantas mencaci kalang kabutan. Kim Siye Ie berlalu dengan puas. Ketika ia sampai di sebuah bukit, di situ ia berhenti, untuk merebahkan diri dan tidur. Dalam tidurnya ia bermimpi Li Kim Bwe datang dengan membawa setangkai soat lian, ialah teratai salju. Nona itu berada di muka laut, perlahan datangnya. Permukaan laut licin dan terang bagaikan kaca rasa, sedang sinar layung di laut seperti hendak menungkrapnya. Tiba-tiba pun muncul Kok Cie Hoa. Kim Siye Le hendak menyambut kedua Nona itu, atau sekonyong-konyong muncul juga si Nona Si Le. Mendadak laut pun terbelah dua, Li Kim Bwe dan Kok Cie Hoa masuk tenggelam ke dalam pecahan itu. Tinggalah si Nona Le, yang tertawa terbahak-bahak. Kim Siye Ie menjadi kaget, lantas ia mendusin. Ia melihat banyak bintang di langit dan rembulan pun terang. Ketika itu sudah kira-kira jam tiga. Lantas ia tertawa sendirinya dan berkata sendiri juga, Kali ini aku tidur nyenyak dan lama, impianku pun luar biasa. Ketika ia ingat impiannya, ia lantas berpikir mengenai ketiga Nona itu. Li Kim Bwe itu baik sekali terhadapnya. Kim Bwe pulos, ia tidak mengerti urusan dunia. Ia seperti tidak mendapat tahu kebusukan atau kejahatan di dalam pergaulan manusia. Maka kalau dia tengah berada bersama si Nona, dia, Kim Siye Ie merasa bahwa dirinya kotor sekali dan malu sendirinya. Dia ingin memandang dan memperlakukan Kim Bwe seperti adiknya sendiri, yang dia menyayanginya dan ingin melindunginya. Kok Cie Hoa itu muridnya Lusunio? Kim Siye Le menghormati Lusunio, dari itu dia berbareng menghormati Nona ini. Meskipun pertemuan mereka berdua tak lama, dia berkesan baik sekali terhadap Nona itu, kok Cie Hoa itu luas pengetahuannya dan banyak pemandangannya, hatinya terbuka, tabiatnya halus. Kim Siye Ie berusia lebih tua tetapi dia mau menganggap Nona itu sebagai kakaknya. Kim Siye Ie biasa bergembira, berguhon, bergusar dan mencaci orang, perilakunya berandalan, tetapi di depan kok Cie Hoa, dia tidak berani mengumbar adatnya itu. Terhadap si Nona Siye, dia merasa aneh. Dia merasa orang bangsa sesat dan terhadapnya, dia merasa muak, tetapi toh tidak memikirkannya. Dia merasa Nona itu ialah kenalan akrabnya. Bahkan di dalam dirinya Nona itu ia seperti melihat dirinya sendiri. Mungkin ini disebabkan dia membenci berbareng selalu ingat Nona itu. Ketiga Nona itu, walaupun di dalam impian saja, dan meski juga mereka mempunyai sifatnya sendiri-sendiri, yang berlainan satu pada lain, mereka toh telah berkesan di dalam hati Kim Siye Ie. Mereka telah menduduki tempat di hatinya si pengemis edan ini. Tidak demikian, tidak nanti mereka terimpikan. Setelah mendusin, Kim Siye Ie melanjuti perjalanannya. Ketika si putri malam yang terang-benderang berada di tengah-tengah langit, dia telah tiba di gunung Taihengsan, di Kim Keehong, ialah puncak ayam emas. Sampai di situ, bayangannya Kok Siye Hoa dan si Nona Le berpeta tipis di lubuk hatinya. Sebagai gantinya, muncullah bayangannya Li Kim Brei E. Karena segera dia bakal bertemu sama si Nona Li. Kali ini dia mengharapkan pertemuan bukan dalam impian. Di waktu cahaya bintang-bintang mulai berkurang dan sinar rembulan mulai guram, Kim Siye Ie telah tiba di puncak sekali. Ketika dia telah melintasi sekelompok pepohonan lebat, lantas matanya melihat sebuah pohon pektua yang besar, dan di bawah pohon itu tampak punggung dari seorang wanita yang hitam pakaiannya, lantas hatinya berdebaran. Jadi benar si Nona Le tidak mendustakannya. Li Kim Brei E benar-benar telah menantikannya. Dengan satu gerakan ceng teng tiam sui, atau cecapung menolah air, Kim Siye Ie berlompat pesat sekali ke arah wanita dengan pakaian hitam itu. Dia ingin secara tiba-tiba berguyon dengan Li Kim Brei E, untuk meniup punggung si Nona selagi si Nona tidak menduga apa-apa. Tepat ketika dia telah datang dekat, belum sempat dia meniup, mendadak Nona itu tertawa terkekeh-kekeh, sambil tertawa ia menoles raya berkata, Kim Siye Ie, kau benar memegang janji. Sekarang ini tepat jam tiga bukan main herannya Tok Chiu Hongkai. Itulah bukan Li Kim Brei E dihadapannya hanya si Nona si Laila mendongkol, hingga bergemetarlah ia. Bagus teriaknya. Kiranya kau main-main denganku Nona itu kembali tertawa geli. Kim Siye Ie, kau masih ingat perkataanmu atau tidak ia tanya? Apa balik tanya Siye Ie, heran. Kau telah berjanji mengijankan aku berbuat sesuatu kepadamu sampai tiga kali si Nona memperingati. Dan selama itu, kau berjanji tidak akan marah Kim Siye Ie melengat. Berguraunya si Nona membuatnya. Tertawa tidak bisa, menangis tidak bisa juga. Nona itu lagi-lagi tertawa. Aku mendengar kabar kau paling pandai menjahili orang, katanya. Maka itu, dengan aku main-main denganmu, bukankah bagimu tidak ada artinya? Baiklah Kim Siye Ie menyahut kemudian. Kau telah bergurau. Sekarang, manakah Li Kim Wee kau menanya aku? Mana aku tahu sahut Nona itu? Kim Siye Ie mengawasi. Habis, mengapa kau menjanjikan aku akan bertemu? Jam tiga di sini ia tanya. Apakah dengan ini kau juga mendusai aku? Tidak, aku tidak mendusai kau. Kalau begitu, mengapa dia tidak ada aku yang menjanjikan dia akan malam ini? Jam tiga, bertemu di sini. Jawab si Nona, hanyalah pada jam dua aku telah bertemu dengannya, lalu mendadak aku mengubah pikiranku, lantas aku minta dia pergi. Kim Siye leheran dan tak puas. Kenapa begitu? Tanyanya keras. Nona itu tertawa terkekeh-kekeh. Bagaimana? Eh tanyanya. Sudah dijanjikan kau tidak boleh membawa adatmu, apakah kembali kau hendak bergusar jikalau kau tetap membawa adatmu ini, asal kau kembali gusar, jangan kau harap aku nanti sudi menjawabmu pula, sekalipun dengan sepatah kata Kim Siye E. Kau terang-terang tahu bahwa aku hendak menemui dia, mengapa kau justru menitahkan dia pergi si Nona tertawa. Oleh karena aku mengetahui bahwa yang hendak menemui dia, kecuali kau, masih ada orang lain lagi sahutnya. Aku telah berkata kepadanya, Kim Buye, bukankah kakak seperguruanmu adalah seorang bocah yang dipanggil Ciong Tianda menjawab, ya, benar, ada orang dengan nama begitu, makaku kata pula, kakak seperguruanmu itu tengah mencarimu. Dia disertai satu bocah lain Sibu, dan bocah itu juga mencarimu, atas kata-kataku itu, dia mengaturkan terima kasih, dan ia segera berangkat, berlari-lari turun gunung, sembari berkata begitu, Nona itu menirukan gerak-gerak Kim Buye sambil menelak juga lagu suaranya sekali, yang dapat dilakukannya dengan sempurna, hingga ia tampak lucu sekali. Hektometer, bagus betul kata Siye E, yang hatinya mendengkol. Sekarang aku ingin tahu, mengapa dan apa perlunya kau memperdayakan aku datang kemari saat ini, rembulan indah sekali dan angin pun berkesyur halus, aku menjadi iseng, ingin aku mencari satu orang dengan siapa aku dapat mengicipi semua ini, kata Si Nona bersenyum. Aku pun mengetahui baik sekali kau gemar berguyon, kebetulan kita bertemu, ku pikir tiada halangannya aku bergurau denganmu. Kim Siye Lee memperlihatkan romen tidak puas. Sebaliknya malam ini tidak ada kegembiraanku untuk bergurau denganmu katanya dingin-dingin. Baiklah, sekarang kau sudah berguyon, maafkan aku, aku tidak dapat mengawani kau lebih lama pula. Ia lantas memutar tubuhnya. Kim Siye E, berhenti sekonyong-konyong Nona itu berseru. Tok Chiu Hongkai sudah bertindak, mendengar suara itu, walaupun ia tidak menghendakinya, ia menghentikan tindakannya tanpa merasa. Nona itu tertawa geli. Kim Siye Lee, barusan aku berguyon katanya. Aku sudah tahu. Tak usah kau rewa lagi kau tidak tahu sedikit jua kata si Nona sebaliknya. Masih dia tertawa. Apakah yang kau ketahui hendakku beritahukan kepadamu, bahwa semua kataku barusan adalah kelakar belaka. Mengertikah kau tapi sekarang lain, sekarang aku hendak menjelaskan bahwa aku menjanjikan kau datang kemarin, karena ada urusan yang penting luar biasa, dan ini sedikitpun bukannya goyong lagi. Kim Siye E mengawasi Nona itu. Kata-kata orang membuatnya bersangsi. Ia bertindak untuk mendekati. Kau mempunyai urusan penting bagaimana? Tanya-tanya. Jiwamu penting atau tidak si Nona balik bertanya. Kembali muncul kemendongkolan si pengemis edan ini. Baiklah, inilah guyonmu yang kedua katanya. Kau ingat baik-baik, guyonmu tinggal hanya lagi sekali. Jangan kau segera membuat perhitungan kata Nona itu. Kali ini aku tidak main-main sama sekali, sebaliknya, aku bicara dengan sungguh-sungguh. Nah, coba kau menarik napas dalam-dalam satu kali. Menurut penglihatanku, dengan menarik napas, kau merasakan sesuatu kepada pelbagai jalan darahmu mau atau tidak. Kim Siye Le hendak mencobanya. Maka ia menyedot perlahan-lahan. Tiada sesuatu dirasakannya, baikpun pada jalan darah Ngokie, Wieto'o atau Kieliau maupun jalan darah yang leng di pahanya. Maka hendak ia mengatakan sesuatu guna menegur kedusaan si Nona. Baru ia hendak membuka mulutnya, atau tiba-tiba ia merasakan gatel sedikit pada pelbagai jalan darahnya barusan, lah menjadi terkejut, apapun lah menyusul itu, merasalah agak kaku dan dingin seluruh tubuhnya, lebih-lebih kakinya, hawa dingin itu melebihkan gengguan hawa dingin pada akhir bulan 12. Bagaimana tanya si Nona yang terus mengawasinya semenjak tadi? Bukankah aku tidak berkelakar denganmu untuk sejenak Kim Siyee membungkam? Aku tidak menyangka ilmu Siulo Imsat Kang dari Beng Sintong begini lihai, katanya sesaat kemudian. Ini pun disebabkan tenaga dalammu yang mahir, kata pula si Nona, jikalau tidak, akibatnya akan bekerja di saat serangan dilakukan. Hanya sekarang hawa dingin itu telah mengeram di dalam tubuhmu, di belakang hari, biar kau mencoba, tidak nanti hawa itu dapat diusir bersih. Hawa itu dapat menembus setiap anggauta tubuhmu yang terlemah. Bukankah pada kakimu, di jalan darah Yong Choan, hawa itu terasa paling dingin nah, itulah dia mau atau tidak? Kim Siyeeem mengangguk. Syukur serangan ini dilancarkan kepadamu, kata si Nona, coba serangan itu, terjadi di atas diri orang lain, selekas serangan itu mengenai jantung, sekalipun dewa tidak akan dapat menolongnya. Lihatlah Ek Tiong Bo, dia telah merasakan tangan Beng Sintong, benar dia telah makan obat peklengtan, tetapi dia pasti akan mendapat sakit berat. Kau mahir tenaga dalammu, hawa itu tidak dapat masuk ke dalam jantung, hawa itu sebaliknya mengalir ke kaki, sebagai dapat kau rasakan sekarang. Jikalau setiap hari kau melatih diri tiga kali, untuk melawannya, hawa dingin itu akan tercegah, dan tidak dapat naik ke atas. Dengan demikian, mungkin jiwamu dapat diselamatkan, tetapi kedua kakimu tidak, paling sedikitnya kau akan bercacat dengan kedua kakimu tak dapat digunakan lagi, Kim Siyeeem tertawa, tertawa dengan hati pedih. Apakah artinya hidup secara demikian katanya? Bagaimana rasanya kalau setiap hari tersiksa ia tertawa pedih, lalu tertawa lebar, seraya memutar tubuh, ia bertindak pergi. Eh, kau mau bikin apa tanya si nona, heran. Beng Sintong telah terkena jarumku yang beracun, jawab Kim Siyee, dia juga tentu tengah menderita sakit berat. Maka justru sedang ia sakit, dan aku sebaliknya masih dapat berjalan dengan merdeka, hendak aku menempurnya pula sekali. Paling banyak ia dan aku akan terbinasa bersama, mendengar itu, si nona tertawa dingin. Adakah jiwamu demikian tidak berharga tanyanya? Apakah pantas jiwamu, diadu impas dengan jiwa Beng Sintong? Kau harus ingat juga, bahwa Beng Sintong dilindungi murid-muridnya, bahwa di sana ada adik seperguruannya yang sudah meyakinkan siulo imsat keng sampai tingkat kelima. Kau hendak mengadu jiwa tetapi aku sangsi, apakah kau akan dapat mencapai cita-citamu ini? Hati Kim Siyee bercekat. Kata-kata si nona memang beralasan. Hingga maulah ia berpikir, mungkinkah dia dapat membantu aku? Tapi ia tidak mau mengatakan apa-apa. Ia terlalu angkuh. Bukankah, sekalipun bantuan Li Kim Buyee telah ditolaknya, nona itu seperti dapat melihat hati orang. Kim Siyee, hendak ku minta sesuatu darimu, dapatkah ia bertanya sambil tertawa manis? Aku sudah segera akan bercacat separuh tubuhku, apa yang dapat ku berikan untuk membantumu? Tok Chiu Hong Kai menjawab. Aku mau minta kau membantu aku menuntut balas, kata si nona. Aku tidak mempelajari siulo imsat keng, akan tetapi, di zaman ini akulah orang satu-satunya yang mengerti bagaimana harus mengobati luka karena pukulan ilmu silat itu. Tampaknya kau merasa aneh, bukan kau rupanya hendak bertanya, bagaimana aku, yang tidak mengerti siulo imsat keng dapat mengobati luka disebabkan ilmu itu. sebabnya ialah, Beng Sintong hanya berhasil mencuri tiga bocah kitab siulo imsat keng dan kitab kere pengobatannya masih berada di tanganku. Maka, maukah kau berjanji kepadaku untuk kita saling tukar, aku mengobati lukamu dan kau membantu aku membalas sakit hati sebagai seorang cerdik, Kim Siyele segera dapat menerkah hati si nona. Membalas sakit hati kepada Beng Sintong pikirnya. Betapa mudah untuk mengatakannya. Mungkin meskipun menggunai tempo tiga atau lima tahun, ataupun sampai sepuluh tahun, maksud itu masih tidak akan dapat diwujudkan. Pula, jika aku menerima tawarannya ini, artinya aku terikat olehnya. Tetapi, tidak peduli aku senang atau tidak, aku mesti bersahabat dengannya, toh ia bersangsi. Di kolong langit, kecuali nona ini, tidak ada orang lain yang dapat mengobati lukanya. Mungkinkah ia rela menjadi bercacat separuh tubuhnya mati memang tidak usah ditakuti, tetapi hidup bercacat seumur hidup-hidup begitu bagaimana dapat dipertahankan lagi pula, siapakah yang tahu kalau ini bukannya karena kebaikan hatinya ia berpikir lebih jauh. Rupanya dia kuatir jika aku tidak mau menerima kebaikan hatinya, maka kini dia mengajukan tawarannya ini. Dengan begini dapat diartikan dialah yang meminta kepadaku, agar muka terangku tidak menjadi pudar karenanya, terkaan Kim Siala ini tepat. Memang si nona mengandung dua maksud, menolong Kim Siala sambil mengharap bantuannya, lah mau mengikat si pengemis edan. Untuk itu, ia mesti menggunakan siasat, sebab ia kuatir Kim Siala akan menolak getas diobati olehnya. Dengan menukar jasa, itulah lain, kedua pihak boleh tidak usah berhutang budi satu pada yang lain. Bagaimana tanya si nona dengan tertawa? Sekian lama ia menantikan jawaban dengan sia-sia. Aku sampai memohon padamu, apakah kau masih tidak dapat menerima ia bertanya? Syaratku ini syarat baik sekali. Kedua pihak sama-sama tidak rugi. Satu pada yang lain, kita juga tidak usah menanggung budi. Tidakkah ini bagus sekali Kim Siala menghela nafas? Baiklah, akhirnya ia berkata. Kau memberikan aku abad, aku membantumu membalas sakit hatimu. Beginilah janji kita sekarang kau tutup matamu, kata si nona. Untuk apakah itu tanya Kim Siaiei, heran. Aku khawatir, karena kau melihat, kau nanti merasa takut Siaiei tertawa bergolak. Aku tidak tahu di kolong langit ini ada apa yang dapat membuatku takut, katanya. Nona itu melirik, ia tertawa. Benarkah itu ia menegaskan? Mendadak hati Kim Siaiei terkesiap. Mendadak ia menjadi juri akan si nona. Sekarang aku hendak mengobatimu, kata nona itu seraya memandangnya tajam-tajam. Untuk itu aku menghendaki supaya kau jangan takut dan juga kau harus percaya penuh terhadapku. Kim Siaiei tertawa. Sekarang ini, akulah si sakit, sebagai orang sakit aku mesti menurut kepada segala perkataan tabib, ia berkata, Silakan kau menolong menyembuhkanku, aku tidak takut nona itu mengeluarkan segenggam jarum, yang rata-rata dua dim panjangnya. Jikalau kau tidak takut, maka lihatlah katanya. Ingat, jangan sekali-kali kau mengerahkan tenaga, membuat perlawanan atau menentang sebat sekali si nona, baru perkataannya berhenti atau tangannya sudah sampai dijidat orang, untuk menusuk jalan darah tayang hiat, ialah bagian anggau tayang berbahaya sekali. Dan Kim Siaiei baru berpikir atau segera ia merasakan sakit yang sangat hebat pada jidatnya itu, hingga ia mesti mengertak gigi untuk menahan rasa nyerinya. Sinona bertindak cepat dan tangkas, tanpa mengasuh, ia menusuk terus berulang-ulang, hingga dua belas jalan darah si pengemis edan kena tertusuk, dan pengemis itu merasakan sakit tiada hentinya, rasa nyeri itu datang saling susul, hingga ia mesti menahannya terus-terusan. Di samping itu, dengan lantas lenyaplah rasa dingin di tubuhnya itu. Inilah care pengobatan yang luar biasa sekali, pikir Siales lagi ia menderita itu. Ah, yang paling heran, ialah aku sendiri, mengapa aku boleh kesudian membiarkan diriku diperlakukan sesukanya oleh dia, hebat tusukan jarum itu. Kalau dilakukannya dengan maksud jahat, tentu orang telah terbinasakan karenanya. Kalau karenanya orang tidak mati, makanya telah sudah berhasilnya tusukan itu. Tentu sekali, pada mulanya Kim Siaie, tidak tahu bagaimana caranya pengobatan dengan jarum itu, sedang dia mengetahui bahwa si nona rada-rada sesat. Kenapa ia mempercayainya? Tidak sedikit juga curiganya kenapa ia benar-benar tidak menentang tusukan. Tusukan jarum itu teranglah sudah bahwa kepercayaannya kepada si nona besar sekali, sedang biasanya jarang sekali ada orang yang ia percaya habis. Herannya mengapa ia mau percaya kepada si nona sedang nona itu berulang kali telah mempermainkannya. Kim Siaie sungguh tidak mengerti dirinya sendiri. Selagi rasa nyeri mulai berkurang, si nona berkata, sekarang kau lonjorkan kaki kananmu Kim Siaie menurut tanpa membantah. Nona itu menampak dengan kedua tangannya, lalu dengan jeriji tangannya, ia menekan jalan darah Yong Cho An Hyak. Begitu ditekan, Kim Siaie merasakan geli luar biasa. Inilah hebat. Menahan rasa geli sungguh lebih sulit daripada menahan rasa sakit. Maka mau atau tidak, ia tertawa sendirinya. Setelah itu, kembali terjadi sesuatu yang aneh. Seberhentinya ia tertawa, ia mendapatkan tubuhnya lega sekali, bukan hanya rasa sakitnya berkurang banyak sekali, juga napasnya tersalur baik dan darahnya mengalir dengan lurus. Si nona memandangnya, dan tertawa geli. Sedikitnya kau belum mandi enam atau tujuh hari katanya menggoda. Kakimu bau luar biasa tetapi kau masih dapat tertawa gembira mana bisa. Mana bisa kata Siaiele, membantah. Baru kemarin dulu aku mandi di kali yang jernih, Siaieet tahu orang berguyon tetapi ia toh merasa likat juga. Ia merasakan tangan si nona halus, empuk dan lincah. Di urutin ona itu, ia menjadi tidak keruan rasa, hatinya berdebaran, hilang juga rasa gelinya. Dengan sendirinya, ia tidak tertawa lagi. Selang sesaat, hawa panas mulai terasa, pada jalan darahnya, jalan darah Yongcoan itu, lalu menjalar juga ke seluruh tubuhnya, maka lekas sekali, hawa dingin di seluruh tubuhnya itu mulai buyar. Sesudah menguruti jalan darah Yongcoan di kaki kanan, si nona menguruti juga kaki kiri dan Kim Siaiei, merasakan hawa dingin di kakinya ini pun berkurang, terus berkurang. Si nona masih menanti seketika lama, ialah sampai ia menampak muka si pengemis, dan dari pucat menjadi dadu, baru ia mencabut 12 batang jerum yang ditancapkan di pelbagai jalan darah itu. Kim Siaiei merasakan tubuhnya lega sekali, tetapi lemah sekali bagaikan seorang yang baru sembuh dari sakit. Selesailah sudah tugasku kata si nona tertawa. Kau lapar atau tidak kau tunggu sebentar, aku akan mencarikan kelinci untukmu. Aku pun mau pergi ke solokan untuk mencuci tangan. Kau tunggu di sini dengan lekas nona itu lantas berlalu. Kim Siaiei berduduk untuk terus bersama di, guna menenangkan diri dan mengumpul tenaga. Tiba-tiba ia ingat suatu apa, maka ia kata di dalam hatinya, jikalau aku kabur sekarang, dia bisa bikin apa atas diriku telah cukup dia mempermainkan aku. Apakah halangannya jikalau aku pun menggoda dia ia baru berpikir begitu atau ia ingat lainnya? Tidak, tidak dapat. Di dalam lain hal boleh aku menggoda dia, tidak dalam keadaan seperti sekarang. Dia telah menolong aku, apabila aku menjahili dia, bukankah dia dapat menyangka aku seorang tidak berbudi oleh karena berpikir demikian, ia membatalkan niatnya berguyon itu. Ia terus duduk menanti. Tidak lama, nona tadi telah kembali. Ia benar telah berhasil memburu dua ekor kelinci. Dengan lantas ia menyalakan api, untuk membakar daging binatang itu. Ketika daging bakar telah matang, ia membagi si pengemis edan sebagaimana ia telah menjanjikannya. Sembari bersantap, tak hentinya ia bicara sama si Ie. Berbicara tentang Coato, atau Pulau Ular, si nona berkata, aku belum pernah berlayar tetapi akan datang satu hari yang aku nanti pergi pesiar ke laut. Bersediakah kau menjadi juru mudiku semenjak aku keluar dari Coato, belum pernah aku kembali, menyahut si Ie. Baiklah, nanti di harian aku pulang, akan aku memberitahukannya padamu supaya kau dapat naik bersama dalam perahuku, ya, kata-katanya seorang kuncu bagaikan die, ambuknya seekor kuda yang larinya pesat, kata si nona, memotong. Ia pun berkata-kata dengan rumen sungguh-sungguh. Kapan telah tiba waktunya, jangan kau mendustakan aku dan nanti pergi sendiri secara diam-diam. memandang nona itu dengan wajahnya bersenyum-senyum manis dan jenaka, Kim Siye Ie ingat akan suatu dongeng yang dituturkan kepadanya semasa ia kecil oleh seorang pengemis tua. Beginilah dongeng itu, di atas sebuah gunung yang tinggi sekali terdapat sebuah gua hantu yang paling gemar membeli arwahnya manusia. Jikalau kau menginginkan uang, dia akan memberikan uang padamu. Jikalau kau menghendaki pangkat, dia akan membantu hingga kau berhasil mendapatkan pangkat itu. Sebagai pembalasan, iblis itu meminta jiwa orang. Maka kau harus membuat surat penjualan dirimu kepadanya. Lalu seumur hidupmu, kau mesti mendengar segala perintahnya, sekarang Kim Siye Ie menerima baik permintaan si Nona untuk membantu Nona itu membalas sakit hati. Tiba-tiba ia merasa bahwa ia seperti orang di dalam dongeng itu. Ia seperti telah membuat surat penjualan dirinya. Si Nona mengawasi orang di depannya itu. Kau lagi memikirkan apa dia tanya. Tidak apa-apa, menyahut Kim Siye Ie, yang sebenarnya hatinya terkesiap. Kau telah menerima baik untuk membantu aku membuat pembalasan, janji itu bukan kata-kata kosong belaka, berkata si Nona. Sekarang hendak aku menanya kau, dengan care apa kau hendak membantu aku. Coba kau tanya dirimu sendiri, dapatkah kau melawan Beng Sintong? Panas hati Siye Ie mendengar pertanyaan itu. Kau telah menolong padaku, maka paling banyak aku dapat membalas budemu dengan menambah bunganya jawabnya. Aku akan membayarnya dengan jiwaku Si Nona tertawa terkekeh. Menurut suaramu ini, kata Nyari yang gembira, walaupun kau tidak merasa enak hati untuk mengatakannya. Kau telah mengaku bahwa dalam ilmu kepandaian, kau kalah daripada Beng Sintong, maka itu kau bersiap sedia untuk mengorbankan jiwamu. Aku bakal membantu kau menuntut balas, memang juga paling banyak aku akan mengorbankan jiwaku, kata Siye Ie. Apakah dengan begitu masih ada yang membuatnya kau tidak puas? Masih saja Si Nona tertawa. Memang aku tidak puas jawabnya terus terang. Jikalau kau mati, untukmu kematianmu itu tidak ada pentingnya, tidak demikian dengan aku, sebab aku tetap belum dapat membalas sakit hatiku. Pula, umpama kata kau tidak dapat mengalahkan Beng Sintong, biarpun kau telah mengorbankan jiwamu terhadapku, kau tetap belum dapat memenuhkan janjimu, sebab pembalasan itu belum terwujudkan. Aku menginginkan pembalasan yang berhasil sempurna habis, apakah dayaku tanyanya? Apa yang kumiliki hanyalah selembar jiwaku? Aku mempunyai daya, berkata Si Nona. Cepat, nanti, setelah kepandayan mulia hai, jauh berlimpah-limpah melebihkan kepandayan Beng Sintong, baru kau membalaskan sakit hatiku itu. Tidakkah ketika itu, pembalasan dapat dilakukan gampang seperti orang membalik telapakan tangan mendengar itu, Kim Sye Ie tertawa tanpa merasa. Hektometer, kiraku kau mempunyai daya apa katanya tawar. Baiklah aku omong terus terang padamu. Untukku, untuk dapat melawan Beng Sintong, perlu aku berlatih lagi sepuluh tahun sedikitnya. Setelah sepuluh tahun itu, kepandayan ku telah maju pesat, tetapi meski demikian, boleh jadi aku baru seimbang dengan dia, tidaklah sampai aku terlukakan Si Ulo Imsat Keng, mendengar keterangan itu, yang berupa pengakuan, Sin Ona tertawa. Jadinya sekarang barulah kau mengakui lihainya Si Ulo Imsat Keng, katanya. Memang, berdasarkan kepandayan kau sekarang kau membutuhkan tempo belajar lagi sepuluh tahun untuk melawan Beng Sintong. Akan tetapi, pada itu ada tapinya. Tapi kalau Beng Sintong tetap tidak memperoleh kemajuan dengan ilmu silatnya Si Ulo Imsat Keng itu. Tapi kalau dia belajar terus dan dia berhasil mencapai tingkat ke sembilan itu, maka selang sepuluh tahun itu, belum tentu kau dapat menandingi dia, belum pasti kau bakal memperoleh kemenangan Kim Si Ulo Imsat Keng menjadi mas gol. Habis, apakah dayamu itu asalkah suka mendengar perkataanku, aku tanggung dalam tempo tiga tahun, kepandayanmu bakal bertambah hingga kau dapat melebihkan Beng Sintong. Lalu, di dalam sepuluh tahun, tidak akan ada lagi orang yang dapat menandingimu. Bahkan di samping itu, kau bakal menjadi ahli ilmu silat nomor satu, baik di jaman sekarang ini maupun di jaman yang telah lampau hati si IE tergerak juga. Ia sangsi tetapi ia ketarik. Di dalam keragu-raguannya itu, ia menunjuki Roman Laisu. Jikalau kau benar mempunyai kepandayan semacam itu, apa perlunya kau meminta bantuanku? Ia tanya. Nona itu bertindak mendekati, dengan mementang kedua matanya. Aku bukan lagi berkelakar denganmu, katanya. Ada sebabnya kenapa aku bicara begini rupa denganmu? Apakah sebab itu terlebih dahulu? Aku menghendaki kau mempercayai aku bahwa aku bukan lagi guyon. Coba kau pikirkan baik-baik. Kepandayan Siulo Imsat Keng dari Beng Sintong cuma berdasar tiga jilid kita pelajaran ilmu itu yang asalnya ada ilmu kepandayan keluargaku. Baiklah kau ketahui, sejauh aku tahu, kepandayan yang terdapat dalam buku itu tercatat menurut penuturan dari seorang berilmu luar biasa. Seluruh kepandainya orang tua luar biasa itu, apabila dibandingkan dengan apa yang tercatat di dalam buku keluargaku, ada seumpama perbedaannya lautan besar dengan solokan kecil. Maka jikalau kita berhasil mendapatkan ilmu silat peninggalannya orang tua luar biasa itu, meskipun di sana ada seratus Beng Sintong, tidak usah kita khawatirkan lagi, orang tua luar biasa itu telah menutup metu semenjak tiga ratus tahun yang lampau, mana dapat kau mencari kepandayan peninggalannya itu lagi pula, kira bagaimana kau ketahui dia meninggalkan warisan ilmu silatnya itu si nona heran hingga ia berjingkrak. Ah, kau juga ketahui tentang orang tua luar biasa itu tanyanya. Tapi ia lantas meneruskan, tidak salah. Orang tua luar biasa yang aku sebutkan itu memang telah menutup metu pada tiga ratus tahun dulu, dan dialah Kyao Pak Beng yang lihai. Tahukah kau, siapa aku ini nah, inilah soalnya. Kita telah berkenalan selama dua hari tetapi kau masih belum memberitahukan si dan namamu. Akulah Lei Senglem menjawab si nona. Tapi inilah bukannya pertanyaanku. Tahukah kau, aku orang macam apa aku melainkan ketahui kau lah orang yang mencari Beng Sintong untuk melakukan pembalasan sakit hati, itulah hal yang aku telah beritahukan kau, ya. Kau tidak menjelaskan, habis, mana aku ketahui ah, kau juga bicara mutar. Teranglah, sebelum kau menemui aku, kau sama sekali tidak tahu di dalam dunia ini ada orang semacam aku, jangan heran. Aku terlebih tua beberapa tahun daripadamu, aku telah merantau dan mengacau ke segala penjuru, dengan begitu namaku yang buruk telah tersiar luas sekali, jadi tidaklah aneh yang kau telah mengetahui tentang diriku, bicara sebaliknya, jika kau ketahui namaku, itu barulah aneh, bukan hanya aku pun merasa sedikit heran. Kau ketahui pada 300 tahun dulu ada Kiaw Pak Beng tetapi kau tidak ketahui aku ini siapa, dengan kedua matanya yang bersinar tajam, si Nona menatap sahabatnya itu. Selang sekian lama, ia menghela nafas. Ia telah mendapat kepastian Kim Syeie bukan tengah mendusta. Tentang diriku belum pernah aku memberitahukan kepada siapa juga, katanya selang sesaat, suaranya perlahan. Karena kau mengetahui perihal Kiaw Pak Beng, baiklah aku omong terus terang padamu, aku cuma menduga dirimu ada hubungannya dengan rahasianya kau merimba persilatan. Jikalau benar dugaanku ini, tidak apa, kau tidak menceritakannya juga tidak ada halangannya, akan tetapi kita di belakang hari bakal saling mengandal, aku menerangkannya padamu pun tidak ada bahayanya, berkata si Nona pula. Diam-diam Kim Syeie bergidik mendengar si Nona menyebut-nyebut soal bakal saling mengandal itu. Di dalam hatinya, ia kata, ah, benar-benar aku telah membubuhkan tanda tanganku pada surat penjualan diriku, si Nona tidak mengambil mumat apa yang orang lagi pikirkan, ia berkata pula, di jamannya itu, Kiaw Pak Beng mempunyai seorang murid bernama Lekong Tian. Seumurnya, murid itu bersetia kepadanya. Kecuali menjadi murid, dia pun berbareng menjadi koan kee, yaitu kuasa rumah, maka juga dia pernah mendapat lihat semua kitab ilmu silat keluarga Kiaw itu. Demikian pula ilmu kepandaian Pak Beng, yang Kiaw Pak Beng memperolehnya, itu pun dia yang mencatatnya. Namanya Kiaw Pak Beng demikian terkenal. Maka juga berselang 300 tahun kemudian masih ada orang yang mengetahui tentang hal ihwalnya. Hanya tentang kuasanya itu, nama si kuasa telah terhilang lenyap. Ah, kiranya Lekong Tian itu ialah leluhur musru kim siya iye. Benar. Dialah leluhurku yang ketujuh tingkat atas. Di jamannya itu, Kiaw Pak Beng adalah Raja Iblis nomor satu, dia telah berbuat salah terhadap banyak orang gagah, lalu kemudian dia terluka di tangannya Tai Hiap Tio Tan Hong, setelah berpura-pura mati, dia kabur ke luar negeri. Leluhurku itu tidak turut gurunya menyingkir, tetapi dia pun berkhawatir orang nanti memusuhkan padanya, terutama dia takut kitab rahasianya dirampas orang, maka dia hidup menyendiri di tempat yang sunyi, lalu turun temurun, anak cucunya tidak muncul pula di dalam dunia kangong, leluhurmu itu pandai merawat dirinya, berkata kim siya iye. Kalau aku tidak sanggup aku mengeram diri secara begitu, si nona tidak menyahut, ia hanya melanjuti penuturannya, Kiaw Pak Beng lari ke sebuah pulau di Tanghai, Laut Timur. Tentang tempat tinggalnya ini melainkan keluarga ku yang mengetahuinya. Di pulau itu dia mewariskan seluruh kepandainya. Juga tentang ilmu kepandainya itu, melainkan keluarga ku yang mendapat tahu, tapi aku ketahui itu, kata kim siya iye, di dalam hatinya ia tertawa. Ia lantas ingat gambar yang luar biasa itu. Makanya ia hendak menanyakan si nona, atau akhirnya ia dapat mengendalikan diri, untuk menutup mulut. Si nona melirik, ia berkata pula, hal yang sebenarnya umpama kata ada lain orang yang mengetahui itu, itulah tidak ada fadahnya. Seandainya ada orang yang dapat pergi ke pulau di Laut Timur itu, dia pasti tak berdaya mendapatkan warisan kepandain itu, ialah kitab-kitab ilmu silat peninggalannya Kiaw Pak Beng. Sebab pada itu ada rahasianya, rahasia yang kembali cuma diketahui oleh keluarga ku. Atau kalau kita bicara sekarang, melainkan aku seorang yang mengetahui itu, jadinya kau menghendaki bersama aku pergi ke pulau itu untuk mendapatkan warisannya Kiaw Pak Beng Kim, siya iye tanya. Benar kau dapat melakukan itu, mengapa kau tidak mau pergi sendiri, siya iye tanya. Sebabnya ialah pertama aku tidak mengerti tentang pelayaran, menyahut si nona, dan kedua, lantaran pulau itu ke sohor sebagai pulau hantu, baiklah kalau aku mendapatkan kawan seperjalanan, jauh terlebih baik daripada apabila aku pergi seorang diri, Kim siya iye lantas ingat pesan gurunya untuk jangan pergi ke pulau itu. Pikirnya, mustahilkah kecuali gunung berapinya, gunung itu mempunyai lainnya yang aneh dan dasyat masih ada sebab yang ketiga, si nona melanjutkan. Ilmu silaku masih rendah dasarnya, umpama kata aku pergi ke sana dan aku berhasil memperoleh kitab warisan Kiaw Pak Beng itu, aku khawatir aku tidak dapat menangkap parti atau sarinya. Dengan begitu bisa sia-sia belaka aku membuang-buang tempo serta tenaga otaku, hingga bisa terjadi, sampai aku ubanan, aku masih belum mengerti. Apabila benar terjadi demikian, mana bisa aku mencari balas kepada musuhku tidaklah demikian dengan kau. Gurumu adalah Tokliong Cuncia yang diakui selama seratus tahun ini sebagai seorang ahli silat yang luar biasa, sebagai jago rimba persilatan yang nomor satu, sedang kepandaian silatmu beda dari kepandaian pelbagai partai persilatan lainnya. Bicara terus terang, pelataranmu ada dari golongan sesat, nah di pelajaranmu itu sama dengan pelajarannya Kiaw Pak Beng, maka jikalau kau mendapatkan kepandaian Pak Beng itu, kau bakal jadi gagah berlipat ganda, di dalam tempo yang pendek, kau akan jadi seorang guru silat kenamaan yang istimewa, bukankah kau telah membilang bahwa di rumahmu masih ada sisa kitab-kitab silat tanya si Aiee. Setelah berhasil meyakinkan semua itu, tidakkah itu cukup untuk dipakai melawan Beng Sintong buat bicara terus terang, setelah mendengar perihal Kiaw Pak Beng itu, aku tidak berkesan baik terhadapnya. Singkatnya, aku tidak sudi menjadi muridnya, murid dari lain zaman itu artinya, si Aiee tidak suka berguru pada guru yang sudah mati ratusan tahun, si nona-nona le tertawa lebar. Orang semua membilang sepak terjangmu aneh sekali, karenanya kau disebut sebagai si kepala iblis terbesar di zaman ini, katanya, maka itu aku tidak menyangka sekarang aku mendapat kenyataan baru tidak ubahnya dengan orang-orang gagah dari kalangan sejati. Baiklah kau mengerti satu hal. Ilmu silat itu turun-temurun, sulit untuk menjaga atau mendapatkan keutuhannya. Mengenai kelakuan buruk dari Kiaw Pak Beng, apakah hubungan atau sangkutannya itu dengan kau apa pula dia sudah mati 300 tahun yang lampau? Apakah ruginya jikalau kita mengambil warisan ilmu silatnya itu kau bilang kau tidak suka menjadi muridnya? Apakah mungkin arwahnya nanti melekat di tubuhmu dan dia memaksa kau mesti mengangkat dia menjadi guru mu Kim? Si Ie berdiam tetapi hatinya berpikir, di saat kematiannya itu, Kiaw Pak Beng telah memesan si orang pelayaran bahwa siapa dapat membawa jenazahnya pulang ke daratan Tionggoan, dialah muridnya, dan aku, seumurku tidak sudi aku gampang-gampang menerima budi orang, jikalau aku telah mempelajari kepandaian silatnya itu. Dapatkah aku melupakan budinya? Bolehkah aku tidak menerima dia menjadi guruku? Lebih baik menghina orang hidup tetapi jangan orang yang telah mati, kata pepatah. Maka itu terhadap seorang tertua yang telah menutup mati itu, tidak peduli dia orang macam apa, tidaklah seharusnya aku menghilangkan kepercayaan dan mensiasiakan kebaikannya, selagi ia bersangsi, ia mendengar si nona berkata pula, kitab silat yang berada di rumahku itu cuma berarti separuh saja dari kepandainya Kiaw Pak Beng. Umpamanya itu dapat dipelajarkan semua, kita masih belum dapat dibandingkan dengan guru-guru silat besar zaman ini, sedang juga tiga bocah kitab di antaranya, ialah bagian Siulo Imsat Keng, telah dirampas Beng Sintong, bagaimana caranya Beng Sintong merampas itu? Itulah peristiwa pada 20 tahun yang lalu. Entah bagaimana duduknya, Beng Sintong mendapat tahu kita mempunyai kitab itu. Dia lantas datang untuk mencari gara-gara. Ketika itu ayahku belum berumur 30 tahun, peryakinannya Siulo Imsat Keng baru sampai di tingkat ketiga. Ayah berhasil merobohkan Sintong, yang telah terluka parah, tetapi ayah pun terkena senjata rahasianya karena mana ayah menemui ajalnya sebab lukanya itu tidak dapat diobati. Waktu itu aku masih belum terlahir, aku berada di dalam kandungan ibuku. Ibu mengharap mendapatkan anak lelaki, siapa tahu kenyataannya dia menjadi kecewa, dari itu, dia memberikan namaku, Seng Lem, yang berarti lebih menang daripada laki-laki. Nah, telah aku menjelaskan segala apa, sekarang aku mau tanya kau, kau telah memberikan kata-katamu padaku, kata-kata itu hendak dipegang atau tidak. Ya, jikalau kau hendak membantu aku membalaskan sakit hatiku, mesti kau pergi mencari kitab silat warisannya Kiaw Pak Beng yang ditinggal di Pulau Tak. Dikenal itu Kim Sialib berpikir keras. Di samping tak kesudiannya menjadi murid Kiaw Pak Beng itu, kenyataannya ia tidak mempunyai daya lain untuk bisa menepati janji membantu si nona. Baiklah, aku turut padamu, katanya akhirnya, terpaksa. Sesudah tiga bulan, setelah rembulan bundar, kau tunggulah aku di depan kuil siang ceng kiong di gunung lausan di tepi laut Tang Hai Si. Nona tidak mengerti. Kenapa mesti menanti sampai sesudah tiga bulan? Kemudian ia bertanya. Kim Sia Ie tertawa, aku melainkan berjanji akan membantu kau mencari balas kepada musuhmu, aku tidak berjanji untuk setiap hari mengikuti kau sahutnya. Sudah, jangan kau rewel, nanti setelah tiga bulan, bersama-sama kita pergi berlayar di alantes memutar tubuhnya dan bertindak pergi. Mendengar itu, si nona mendadak mengasih dengar suaranya yang luar biasa, lalu tubuhnya bergerak untuk menyusul. Si LM menjadi gusar sekali. Aku sudah memberikan janjiku, mengapa kau masih menggerambengi aku tegurnya. Selewatnya tiga bulan nanti kita pergi berlayar akan mencari kitab warisannya Kiao Pak Beng, belum berhenti teguran itu atau si nona sudah berada di belakang orang fraya jari tangannya yang kuat menotok ke jalan darah Cie Tong Hiat di punggung. Itulah jalan darah yang penting sekali. Si Ie kaget bukan kepalang. Ia tidak menyangka si nona dapat menurunkan tangan jahat atas dirinya, lah memang dalam keadaan seperti baru sembuh dari sakitnya, kesegarannya belum pulih. Laginya, biarpun ia bersiap sedia, di saat itu ia bukannya tandingan si nona. Maka juga, seketika juga ia roboh terbanting dalam keadaan tak sadar akan dirinya, cuma kupingnya samar-samar mendengar nona itu menghela nafas dan mengatakan beberapa kata-kata yang tidak jelas. Berapa lama ia pingsan, Kim Sye Ie tidak tahu, hanya ketika ia mendusin, ia mendapatkan embun masih belum kering, atau matahari baru saja muncul. Jadi itulah pagi di hari esoknya. Ia menjadi heran sekali. Mengapa aku belum mati katanya seorang diri? Apa mungkin aku tengah bermimpi lantas ia melihat ke sekitarnya? Sinona tak tampak. Cuma di tanah ia membaca pesan yang dituliskan dengan ujung pedang, bunyinya, aku minta kau mengingat baik-baik janjimu, sesudah tiga bulan kemudian, di malaman rembulan bundar, aku akan menantikanmu di depan kuil siang ceng kiyong di gunung lausan. Kim Sye Ie mencoba mengerahkan tenaganya, ia merasakan jalan nafasnya, juga jalan darahnya, lurus semuanya. Dengan tiba-tiba ia menyambar sepotong batu besar di hadapannya. Batu itu terbelah duala menjadi kaget berbareng heran. Itu berarti kesehatannya telah pulih seantaranya. Ia mengawasi ke tanah, disitu ia mendapatkan sedikit darah mati, sedang di kedua kakinya terlekatkan kobiyoh, ialah obat tempel. Tiba-tiba ia sadar dan insyaf. Sekarang mengertilah aku, ia kata di dalam hatinya. Aku memaksa mau pergi selagi sisa racun di dalam tubuhku belum dikeluarkan semua, maka itu dia menyerang aku untuk mengobati. Ah, sungguh hebat siulo imsat keng. Mulanya dia menusuk aku dengan jarum, lalu ia menotoknya, rupanya tusukan jarum dan totokan itu ada hubungannya, satu sama lain, hubungan untuk menyembuhkan lukaku. Hanyalah dia turun tangan secara diam-diam dan dengan caranya yang hebat itu. Siapa tidak menjadi kaget karenanya ia masih berpikir, lalantas ingat akan kebalikannya. Kalau si nona omong terus terang sedang ia berkukul hendak mengangkat kaki, mana ia suka percaya omongannya nona itu mengingat ini, datanglah kesan baik dari Kim Syeie mengenai si nona, yang tabiatnya tak kurang anehnya daripada tabiatnya sendiri. Kalau tadi malam ia sebal terhadap nona itu, sekarang ia masgul tidak dapat melihat padanya. Tidak lama, Kim Syeie lantas pergi meninggalkan gunung Tai Hang San itu. Ia mau mencari Li Kim Bui E. Di Sin Antinia mencari keterangan perihal Qiong Tian beramai. Nyata mereka itu sudah berangkat, entah kemana arah tujuannya. Ia mau menduga tentulah Kim Bui E mengikuti Qiong Tian semua. Kapan ia ingat keinginan keras dari Li Kim Bui E untuk menemui padanya, tetapi pertemuan itu gagal disebabkan nona le datang sama tengah, seperti mengacau, ia menjadi sebal pula terhadap nona itu. Jarak di antara Tai Hang San dan Bin San cuma meminta tempo perjalanan dua-tiga hari, maka itu setelah tidak berhasil mencari Li Kim Bui E, Kim Syeie dengan sendirinya teringat akan Kok Chie Ho A. Karena ia ingin menjenguk kuburan Luz Unio, Syeie lantas menyeberangi sungai Hong Ho A. akan menuju ke gunung yang belakangan itu. Lagi kira 70 Li akan tiba di Bin San, tiba-tiba Syeie seperti melambun. Ia mengingat dan membayangi segala pengalamannya. Ia jadi menanya-nanya, di dalam dunia ini, sebenarnya siapa orangnya yang mengenal baik-baik akan dirinya. Karena ini tanpa merasa ia bernyanyi dengan nada tinggi. Tengah Tok Chiu Hong Kai mengumbar rasa hatinya itu, di situ lewat dua penunggang kuda yang melarikan binatang tunggangannya dengan keras. Mereka mendengar nyanyian itu, agaknya mereka heran, dari tidak memperhatikan orang, mereka lantas menoleh ke belakang, untuk memandang orang yang bernyanyi itu. Setelah melihat rumen orang, mereka itu tampak kaget, terus mereka mengaburkan pula kuda mereka. Kim Syeyee yang bermata tajam segera mengenali kedua orang itu, ialah Lu Eng Ho putranya Lu Bin Chiam, serta Pek Eng Kiat putranya Pek Taikoan. Lu Bin Chiam dan Pek Taikoan itu ialah Su Heng, atau kakak seperguruan, dari Lu Sun Yeo. Mereka berdua telah meninggal dunia dengan kepandainya diwariskan kepada masing-masing anaknya laki-laki itu, dan anak-anak ini, yang telah mulai masuk dalam dunia Kang Ou, mulai mengangkat nama juga. Ketika Kim Syeyee mulai muncul dengan tujuannya menyatroni orang-orang Kang Ou kenamaan, di Kang Lam dan Kang Pak pun ia pernah merobohkan beberapa orang, di antaranya Eng Ho dan Eng Kiat ini, maka itu, kapan mereka mengenali siapa orang yang bernyanyi-nanyi itu, dengan lantas mereka menyingkirkan diri. Menyaksikan sikapnya kedua anak muda itu, Kim Syeyee tertawa, tapi segera juga ia masgul sendirinya. Katanya dalam hati, nyatalah murid-murid gelongan sejati telah memandangku bagaikan siluman atau hantu. Sebenarnya, keburukan apakah aku telah lakukan paling banyak aku hanya merobohkan nama kosong mereka itu. Alasan apa mereka mempunyai untuk membenci aku ia memikir demikian tanpa menginsyafi bahwa seorang kenamaan justru paling tidak menginginkan nama baiknya tercemar atau dikemarkan. Begitu lekas ia berpikir pula-pulang pergi, dengan tiba-tiba Kim Syeyee merobek-robek pakaiannya sendiri, ia membuka rambutnya untuk dibikin menjadi riap-riapan, sedang mukanya ia labur dengan tanah, hingga ia lantas mirip dengan seorang pengemis. Setelah itu ia melengak dan tertawa berkaka. Baiklah katanya. Kamu memandang aku sebagai Tok Chiu Hongkai, si pengemis dan tangan beracun, maka sekarang aku kembali kepada asalku dulu hari itulah mencari air untuk mengacai dirinya, lantas ia menjadi puas sekali. Hanya sejenak, kembali ia menjadi masgul. Dengan lantas ia teringat kepada pengco Antian Liet, ketika pada lima atau enam tahun dulu ia bertemu si bida dari sungai es itu yang mengasihani ia, walaupun ia tengah merupakan diri si pengemis kusta. Justru pengco Antian Liet, yang tidak menyukai kera hidupnya itu, telah membuatnya menukar pakaian, hingga ia tampak sebagai seorang muda yang tampan. Sekarang ia ingat si bida dari kemas gulannya muncul. Kecuali aku bertebu pula orang yang mengenal diriku baik sekali, aku akan hidup terus sebagai si pengemis dan, katanya dalam hatinya. Di saal berduka dan melamun itu, ia ingat kok Ciehoa dan bayangannya si Nona kok berpeta di depan selaput matanya. Baru satu kali ia berkenalan sama Nona itu atau ia lantas mendapat perasaan Nona lebih mengenal dia daripada Lee Kim Br E Jalan pula tidak lama, si E kembali bertemu dua orang yang dikenalnya. Yang satu ialah Tiaho muridnya Chiu Sim, dan yang lainnya Lieng puteranya Ligoan. Mereka ini juga pernah menderita di tangan si pengemis E dan, dari jauh-jauh mereka telah menyimpang jalan untuk kedua pihak tidak saling bersomplokan. Melihat anak-anak muda itu, Kim Sye I menjadi ingat bahwa Loh Bin Chiam, Pek, Taikoan, Chiu Sim dan Ligoan itu, semuanya saudara-saudara seperguruan dari Lus Unio, yang termasuk dalam rombongan Kang Lam Chityap, tujuh jago dari Kang Lam. Ia menjadi heran dan lalu berpikir, kenapa hari ini aku bertemu dengan anak-anak nya Kang Lam Chityap atau muridnya mereka itu mungkinkah mereka itu juga telah berkumpul di Binsan tidak lama, sampailah si Ia di tempat sejarak 30 li dari gunung itu atau kupingnya lantas mendengar suara kelencangan kuda. Entah mereka Kang Lam Chityap yang keseberapa, pikirnya. Baiklah aku lihat mereka, maka ia bertindak ke pinggir jalan untuk duduk di situ. Lantas ia melihat tiga penunggang kuda yang tak satu pun yang ia kenal. Penunggang seorang wanita tua umur mendekati 60 tahun, dilihat dari sikap dan dandanannya, ia mestinya dari keluarga hartawan. Yang dua lagi, yang mengikuti si nyonya, ialah dua orang bocah tanggung umur 5 atau 16 tahun, yang romannya masih kekanak-kanakan tetapi kedua-duanya tampan. Biarpun dia seorang berpengalaman, si Ia toh tidak dapat membadah nyonya itu asal golongan atau kalangan apa. Maka berpikirlah ia, nyonya ini tidak miripnya orang kangung tetapi gerak-geriknya menandakan ia mengerti silat. Kedua bocah itu terang mengerti silat juga. Adakah mereka cucunya nyonya ini karena kesangsiannya itu, pengemis tetiron ini jadi mengawasi sekian lama. Kedua anak tanggung itu melihat roman luar biasa dari Kim si Ia, mereka agaknya dijeri, akan tetapi karena orang mengawasi mereka, mendadak mereka membentak, hai, pengemis jahat, kenapa kau berani mengawasi kami dengan mat mendelik sembari membentak mereka menggeraki tubuh untuk membungkuk, selagi kuda mereka jalan terus, tangan mereka telah menyambar sepotong tanah kering. Gerakan mereka lincah dan sebat sekali. Sinyonya tua menoleh, ia melihat kelakuan kedua bocah itu, lantas dan menegur, anak-anak tidak boleh usilan tetapi tegurannya itu sudah kaset, kedua bocah itu telah menimpuk kepada Kim Syeye. Apakah kamu putra-putra raja berkata Kim Syeye tertawa melihat aksinya kedua bocah itu? Kenapa kamu takut dilihat orang? Kalau begitu baiklah kamu tinggal bersembunyi saja di dalam ruang justru ia berkata begitu, serangan telah datang. Maka untuk mengelahkan diri, ia menyentil, membuat dua potong tanah kering itu mental balik. Sinyonya tua melihat itu, dia terperanjat. Dua potong tanah kering itu bersifat lembek, meskipun dipegangnya keras, kalau disentil keras, mestinya pecah hancur, atau kalau disentilnya kurang keras, tidak dapat dibikin terpental, tetapi sekarang, ia menyaksikan keandahan itu. Maka biarpun ia sendiri seorang ahli, ia toh kagum dan heran. Kedua anak tanggung itu melihat tanahnya mental balik, mereka mau menyanggapi, tetapi lantas mereka kena dibikin bingung. Tiba di depannya, kedua potong tanah itu mengubah tujuan nyamping sedikit, hingga mereka menjadi kaget. Mungkin mereka bakal terhajar jalan darahnya. Di saat itu, sinyonya telah menahan kudanya dan kedua anak tanggung itu kabur melewatinya, maka dengan satu sampokan tangan baju ia membuat kedua potong tanah itu tersampok pecah dan jatuh berhamburan bagaikan debu. Tuan, kepandayanmu begini hebat, mengapa kau melayani segala anak kecil? Dia menegur. Kim Syeye tidak menjawab, hanya bagaikan baru mendusin, dia tanya, kau toh tiolo otai tai hektometer. Di antara turunan Kang Lam Citiap, kau lah yang paling pandai, maka aku si pengemis ingin memohon pengajaran daripada kau nyonya itu agaknya heran, hingga ia menatap. Ia pulantas menduga kepada orang yang kaum kangow menyebutnya Tok Chiu Hongkai, si pengemis eh dan yang tangannya beracun. Sekarang ini aku tidak mempunyai tempo untuk melayani kau katanya dingin. Jikalau kau ingin mencari aku, datanglah nanti ke kampung Tio Kecung di Tok Koan, di sana aku akan menyediakan tempo untuk menantikanmu dan ia mencambuk kudanya dua kali, membuat binatang tunggangan itu berlompat kabur. Di antara derapnya kuda, Kim Syele masih mendengar anak-anak tanggung itu berkata, Popo, adakah dia Tok Chiu Hongkai kenapa kau tidak hendak memberi rasa kepadanya supaya dia tahu dirinyonya tua itu anak perempuan dari Chiu Jin Hu, salah satu anggauta dari Kang Lam Chityap, tujuh jago dari Kang Lam. Chiu Jin Hu adalah yang tertua, maka nyonya ini, Kim Jie namanya, pun menjadi yang tertua di antara anak-anak saudara-saudara angkatnya. Sekarang, nyonya itu sudah berusia 58 tahun. Karena dia menikah sama seorang si Tio di Tok Koan, dia jadi dipanggil Tio Tai Tai, atau nyonya Tio, dan karena dia telah berusia lanjut, pada panggilannya ditambahkan huruf L-O, yang berarti tua. Suaminya itu bukan orang rimba persilatan, karenanya, dengan sendirinya, sinyonya tidak lagi gemar bersilat seperti masa mudanya, hanya meski demikian, semangatnya tidaklah berkurang, cuma karena telah menjadi terlebih sabar, tidak selidia melayani Kim Syeye di tengah jalan itu. Bagus benar kau membawa tingkahmu yang tinggi pikir Syeye. Jikalau aku tidak memandang Lus Unio bersahabat dengan guruku dan kau pun telah berusia lanjut, pasti aku akan menyeret kau turun dari kodamu. sementara itu, keheranan pengemis edan ini menjadi bertambah-tambah. Beruntun-runtun ia bertemu sama turunan Kang Lam Citiap. Maka maulah ia menerka, mesti ada sesuatu keperluan atau urusan di antara mereka itu. Karena ini ia lantas mempercepat tindakannya, hingga di waktu tengah hari tibalah ia di kaki gunung Binsan. Tad kala itu ada di antara akhir musim semi atau di permulaan musim panas, di atas gunung itu tampak bunga-bunga melulu, sedang dari atas puncak terlihat turunnya air tumpah dan muncretnya air itu tampak indah. Dengan sendirinya terbangunlah kegembiraannya. Ia lantas menghampirkan air tumpah itu, untuk membersihkan mukanya, sebab untuk mengunjuk hormat kepada arwah Lus Unio, ia tidak harus bertubuh dekil. Setelah itu, ia berjalan ke arah kuburan jago wanita itu. Segera juga ia berada di jalanan ke kuburan yang kiri kanannya banyak pepohonannya, baru matanya dapat melihat kuburannya wanita yang ia hormati itu atau lantas kunya mendengar satu suara nyaring, Pocciu Hongkai datang ia lantas mengangkat kepalanya, dongak melihat ke atas, dari mana suara itu datang. Di atas bukit terlihat sekumpulan orang yang tubuhnya tinggi dan keit tak rata, di antaranya ada pangcung atau ketua dari Kaipang atau partai pengemis, yaitu Ek Tiongbo, serta iparnya yang telah menjadi janda, Cia L. N. Chin. Kiranya turunan Kang Lam Chi tiap lagi berapat di sini, pikir Cia I. E. Ia terus mengawasi mereka itu, untuk melihat kalau-kalau kok Cie Hoa ada di antaranya. Ketika itu tampak beberapa anak muda mendatangi dengan cepat, sikap mereka garang. Di antaranya terdapat Lu Eng Ho dan Pek Eng Kiat. Sebenarnya hari itu ada hari ulang tahun dari Tok Pie Sini Ye, Biks Huni Tangan I, nenek guru mereka, yang telah menutup mereka pada 50 tahun yang lampau, dan mereka hendak memperingatinya. Maka di Gunung Binsan ini berkumpulah turunan Kang Lam Chi tiap berikut sejumlah sahabat kaum rimba persilatan. Justru karena berkumpulnya banyak orang itu, Eng Ho dan Eng Kiat menjadi berbesar nyali, mereka mendahului maju guna menghalangi si pengemis E. dan Eh, Kim Cia I. E. Apakah kau menyangka ini ada tempat di mana kau dapat berlagak-lagak? Demikian Eng Ho menegur. Kim Cia Lai tertawa dingin. Apakah Gunung Binsan ini milikmu? Dia balik bertanya. Kenapa aku tak dapat datang kemari dan dia maju terus, sama sekali dia tidak menggubris anak muda itu. Eng Ho Gusar, juga Eng Kiat, dengan serta merta mereka maju menyerang dengan pedang mereka. Nampaknya mereka dapat menggunai pedang mereka secara bersatu padu, maka lihai serangan mereka itu, yang satu menikam jalan darah Kiebun di iga kiri, yang lain menusuk jalan darah cengciok di iga kanan. Kim Cia I. E. tertawa. Kamu tidak mau menggunai aturan sopan santun, maka akulah leluhurmu yang paling gemar tidak memakai aturan sopan santun itu. Hanya dengan satu kelitan naga melingkar menggeser kaki, Pok Chiu Hongkai dapat membebaskan dirinya, sedang di lain pihak, dengan satu sentilan, I. E. membuatnya kedua pedang lawan dengan bersuara nyaring terbang melesat. Eng Ho dan Eng Kiat terkejut. Mereka pun merasakan sakit pada telapakan tangan mereka. Di luar sangkaan mereka, Kim Cia I. E. menyentil pedang mereka dengan Tia Chiu Yee Sinkang, sentilan jerijah besi. Syukur untuk mereka, si pengemis E. dan berlaku murah hati, jikalau tidak, tangan mereka itu bisa patah karenanya. Sejenak itu lantas terdengar bentakan dan cacian untuk Cia I. E., yang terus diserang oleh dua orang lainnya, yang dengan satu tangkisan kiri dan kanan telah kena dibikin terpelanting roboh. Menyaksikan kejadian itu, Cholotai Po menjadi gusar. Kim Cia I. E. bentaknya, apakah kau sengaja menyeterukan aku belum lagi Cia I. E. menyahut, atau dua cucunya nyonya itu telah menteri yakin neneknya dengan kata-katanya tak usahlah si nenek yang turun tangan, menyusul mana belasan senjata rahasia lantas menyambar si pengemis E. dan Cia I. E. pun menjadi gusar. Ia mainkan tongkat besinya menghalau setiap senjata rahasia itu, hingga terdengarlah suara terang-tring yang berisik. Pelebagai senjata rahasia itu tidak cuma tertangkis tetapi juga terhajar pecah atau hancur. Sambil tertawa dingin Kim Cia I. E. berkata nyaring, kamu mempunyai senjata rahasia, aku juga. Jikalau kamu tidak hendak menghentikan penyeranganmu, jangan menyesalkan aku, nanti aku berlaku tak sungkan-sungkan lagi tokliong ciam, atau jarum naga beracun dari Kim Cia I. E. terkenal sekali, maka itu tidak heran apabila ancamannya ini memberi hasil. Rombongan pengepung itu bukannya takut tetapi mereka jari. Mereka insyaf, meskipun belum tentu kalah, kalau lawan menggunai jarum beracunnya, mesti roboh terlalu banyak korban di pihaknya. Maka berhentilah penyerangan senjata rahasia itu. Nyonya Cho juga batal maju untuk menyerang, ia lantas memikir untuk menyuruh beberapa orang, yang kepandainya cukup, mengepung si pengemis edan, atau ia lantas mendengar suaranya ek tiong bow, Coto A. Cie, baiklah kau menanyakan dulu maksud kedatangannya, perlahan suaranya orang Cie ini, tetapi Cie I. E. telah mendengarnya, dia lantas tertawa dan mendahulukan berkata, kamu murid-murid Kang Lam Citiap biasa menempatkan diri sebagai orang-orang gagah yang mulia, siapa tahu kiranya perbuatan kamu begini kasar dan tidak tahu aturan Cok Kim J. adalah tertua dari saudara-saudara seperguruannya, dia lantas maju ke muka dan berkata, kau yang main gila di sini. Mengapa kau justru mengatakan kami tidak tahu aturan Cok Kim J. Cie I. E. tertawa dingin. Salah siapa katanya. Begitu aku tiba lantas kamu merumung, apakah itu bukan namanya kasar dan tidak tahu aturan apakah kamu masih mau memilang akulah yang kurang ajar Cok Kim J. mengetruk dengan tongkatnya. Kami seluruh saudara seperguruan berkumpul di sini, kami mencenguk kuburan nenek guru kami, dia berkata, dingin, maka apa perlunya kau orang luar lancang datang kemari Cie I. E. menunjuk pada banyak orang lain di atas gunung. Apakah mereka itu bukan juga orang luar? ia tanya. Mereka itulah sahabat-sahabat kami menjawab sinyonya, mereka bersahabat sama paman guru kami Kam Tai Hiyap dan Lulia Hiyap. Mereka datang untuk mengunjuk hormat mereka. Perlu apa kau mencampuri urusan kami? Kim Cie I. E. tertawa. Aku juga datang untuk mengunjuk hormatku, katanya. Kau hendak mengunjuk hormat kepada siapa? Kepada Ciampu Celia Hiyap plus Unio akan tetapi kami semua tidak kenal orang semacam kau, benarkah itu Kim Cie I. E. tertawa. Dia lantas menunjuk E. Tiongbo dengan tongkat besinya seraya berkata pula, E. Pangcu, kau masih mengenali aku atau tidak E. Tiongbo bertindak maju. Coto A. Cie, berkata ia, inilah saudara Kim dan baru-baru ini ia telah membantu banyak kepada kita. Cokim Cie menjadi sangat tidak senang, akan tetapi E. Tiongbo menjadi murid tunggal dari Kang Lam Tai Hiyap Kam Hang Tai dan juga sebagai pangcu dari Kaipang di Kang Lam, di antara sesama seperguruan, dialah yang paling tinggi kedudukannya, tidak dapat ia tidak memberi muka, maka ia lantas menanyakan bagaimana duduknya bantuan itu, setelah mana ia kata pada Kim Cie I. E. Kalau demikian adanya, dengan memandang kepada E. Tiongbo kami, kami tidak hendak mempersulit padamu. Nah, pergilah kau turun gunung apa tanya Cie I. E. Romania heran. Kau menyuruh aku menggelinding bagaikan telur bukan? Aku hanya dengan sungkan meminta Tiongbo turun dari gunung ini Kim Cie I. E. Tertawa pula. Nyonya tua, kau masih belum mengenal tabiatku. Aku ini, biarnya kau undang, tidak nanti aku datang, tetapi, setelah aku datang, biarpun kau minta, tidak nanti aku pergi hari ini hari peringatan ulang tahun almarhum nenek guru kami, Pek Pie Siniye, berkata Cok Kim Cie, tetapi kau berani lancang datang kemari, sudah bagus yang aku tidak menghukum kau untuk kesalahanmu ini, aku telah memberi muka, maka itu jikalau kau tidak tahu gelagat maju atau mundur, apakah kau menyangka benar-benar tidak ada orang yang dapat menguasai dirimu di kolong langit di mana ada aturan semacam ini, berkata Kim Cie I. E. Dingin. Aku datang kemari untuk mengunjuk hormat kepada orang yang menjadi tertua kamu, adakah itu suatu kedosaan baiklah, jikalau kau hendak menempur, selewatnya hari ini, akan aku melayanimu. Hari ini aku memandang kepada Leahyablus Unio yang menjadi tertua kamu, tidak suka aku menggeraki tanganku di depan kuburannya habis berkata, ia mengangkat kakinya untuk bertindak naik. Tapi Cok Kim Cie menjadi sangat panas hatinya, lah mengangkat tongkatnya untuk menghalangi. Kim Cie I, kemana kau hendak pergi serunya Kim Cie I pun menjadi gusar hingga ia tertawa terbahak. Apakah benar-benar kau melarang aku mengunjuk hormatku ia menegaskan. Ek Tiong Bo lantas maju menghampirkan. Saudara Kim, katanya tertawa, hari ini ada harian murid-murid kami dan sahabat-sahabat mengunjuk hormatnya, maka itu, sukakah kau datang lain hari saja tidak berseru Kim Cie I. Lain hari juga tidak boleh. Lu Kowi Kowi ialah wanita gagah dari satu jaman, yang datang mengunjuk hormat kepadanya. Mesti orang-orang gagah dari golongan sejati, aku tidak dapat membiarkan seorang rudin merendahkan kepadanya Ligoan, anaknya Lieng pun menghampirkan. Kau bukan sanek bukan kadang, tidak apa kau tidak mengunjuk hormatmu, katanya pada si pengemis E dan Fui Kim Cie I emeludah. Semasa hidupnya Lus Uniyo, dia tidak segarang kamu Cok Kim Cie I takut terkenal udah berbisa, dia berlompat mundur. Kim Cie I emaju dua tindak, menyusul mana terdengar suara traang Cok Kim Cie I telah menggeraki tongkatnya, yang ditangkis si pengemis. Apakah benar kau hendak memaksa aku menggeraki tangan di depan kuburannya Lie Hiap? Lus Uniyo menanya Cie I, yang tertawa dingin. Hebat benturan kedua batang tongkat itu. Cok Kim Cie mundur dua tindak. Lue Eng Ho bersama Pek, Eng Kiat, Tia Ho, Lieng dan yang lainnya lantas maju, dengan senjata mereka terhunus, mereka menghalang di depan Kim Cie I. Di saat sangat tegang itu, selagi kedua pihak bakal segera menggunai senjata mereka, mendadak terdengar suara nyaring halus seperti suara kelenengan perak, saudara-saudara, tahan dulu. Sukalah kau mendengar perkataan adikmu ini dengan adikmu diartikan Siaw Muai, ialah wanita. Kim Cie I sudah lantas menarik tongkatnya, hatinya berdebaran. Ia menoleh memandang orang yang membuka suara itu, yang bukan lain daripada Kok Cie Hoa. Nona itu muncul dari belakang sebuah batu besar, lalu dia bertindak perlahan-perlahan, bajunya memain di antara sampokan angin, romanya cantik dan segar, membuat beberapa murid Kang Lam Chi tiap saling berbisik, eh, siapakah dia dia murid siapakah memang, di antara sesama seperguruannya, ada delapan atau sembilan orang yang belum mengenal Nona Kok itu, sedang Kim Cie I merasa girang berbareng menyesal, hingga dia berkata di dalam hatinya, kenapa baru sekarang kau muncul Cok Kim J memandang dengan matah, tajam. Kau muridnya siapa? tanyanya setelah orang datang dekat. Agaknya Kok Cie Hoa Rada bergelisah, tetapi ketika ia menyahut, sikapnya tenang tecu ialah muridnya Lus Unio, katanya sukalah Chiang Bun Su Chi menerima hormatku, Chiang Chin Heran mendengar pertanyaannya Cokir Njie itu. Dulu hari di Binsan, setahun sebelumnya, Lus Unio meninggal dunia, di saat berkumpulnya kawan seperguruan, ia pernah melihat Nona ini, bahkan Kim Jie pun pernah memberitahukan dia bahwa Lus Unio mempunyai murid Bung Su itu. Pula, di waktu baru tiba, Cie Hoa pun mengunjuk hormatnya. Saking heran, dia berpikir, tidak mungkin Coto Aciye lupa, atau kalau ia lupa, tidak nanti ia lupa sampai begini, ketika itu murid-murid Kang Lamci tiap belum berkumpul semua, upacara sembah yang belum dapat dimulai, meski jumlah hadirin sudah banyak sekali, mereka belum diperkenalkan satu dengan lain, kedudukan mereka masih belum diatur, di antara mereka banyak yang tidak mengenal Cie Hoa, tidak heran mereka itu merasa heran dan saling bertanya. Tapi juga ada yang girang sebab Lus Unio, dalam usia lanjut, masih mempunyai murid yang muda belia itu. Nona ini ditaksir baru berumur 19 tahun, jadi dipadu dengan Cho Kim Jie, Kim Jie lebih tua tiga lipat, bahkan ada di antara mereka yang pernah keponakan, yang usianya masih lebih tinggi. Kau hendak bicara apa? Kemudian Cho Kim Jie menanya. Orang sudah memperkenalkan diri, sikapnya masih tawar, pandangan matanya tetap tajam. Aku mengharap Su Chi mendapat ketahui, berkata Cie Hoa, semasa hidupnya Suhu, Suhu pernah memberitahukan aku bahwa Suhu mempunyai seorang sahabat kekal yang tinggalnya di Pulau Cho atau di Laut Tanghai dan namanya Tok Liong Chun Chia. Menurut apa yang aku tahu, Tok Liong Chun Chia itu ialah gurunya ini, Tuan Kim Jie, tidak salah, Chia In Chin turut bicara. Tentang ini aku pernah mendengar dari Tong Siaulan, Chi Yang Bun Jin dari Tian Sanpei, kok Cie Hoa tidak menanti kata-katanya Cho Kim Jie, ia melanjuti perkataannya, gurunya Kim Sia Ie bersahabat rat dengan buruku, sekarang Kim Sia Ie datang untuk mengunjuk hormat. Sudah sepantasnya saja bila dia diizinkan turut ambil bagian di samping selaku seorang sahabat. Memang, menurut aturan, tidak dapat sahabat ditolak selagi sahabat itu mau mengunjuk hormatnya. Cho Kim Jie tidak dapat mengukui sikapnya. Jikalau begitu, katanya apa boleh buat, baiklah Tuan Kim ini turut mengunjuk hormatnya hanya untuk sementara, sukalah dia menanti dulu sampai kita sudah selesaikan semua upacara kita. Mendengar perkataannya orang Shichou itu, Kim Sia Ie tidak berani mendesak pula, terpaksa ia mundur ke pinggiran, tetapi ketika ia mengawasi kok Cie Hoa, si nona justru lagi memandang ke arahnya. Ia menjadi malu sendirinya. Ia menyesalkan caranya berdandan itu. Tia Hoa, mari daftar nama-nama kata Cho Kim Jie setelah redanya suasana. Tia Hoa ada murid kepala dari Chiu Sim. Ia yang mengurus daftar, maka ia menyerahkan itu kepada ini Su Chi, kakak seperguruan, yang menjadi Chiang Bun Jin, ketua mereka. Ia kata, yang telah datang ada dari tiga tingkat, jumlahnya 64 orang. Ada enam yang tak dapat hadir. Tiga lagi menyatakan mau datang tetapi sampai sekarang mereka belum tiba, tidak usah kita menantikan mereka lagi, berkata Kim Jie. Pertemuan kita ini diadakan setiap 10 tahun dan kali ini hadirin berjumlah paling banyak, maka sekalian paman guru di Tanah Baka tentulah girang sekali, lantas Kim Jie membacakan daftar itu, menurut susunannya. Kim Jie Ie memasang kuping. Dengan bergantian setiap nama dibacakan. Ketika telah disebut kira-kira 40 nama, namanya Kok Chie Hoa masih belum dibacakan, lah menjadi haran. Walaupun usianya muda sekali, Chie Hoa ada muridnya Lu Sunyu. Dengan Kang Lam Chie Tiap telah menutup metu semuanya, kedudukan Nona ini jadi seimbang dengan kedudukan Chok Kim Jie dan Ek Tiong Bao, ialah golongan pertama. Kim Jie telah membacakan nama golongan kedua tetapi nama Chie Hoa terus tidak kedapatan. Yang heran itu bukan melainkan Kim Chie Ie, juga orang dalam sendiri. Segera juga terdengar Chok Kim Jie membaca namanya dua cucutnya. Itulah orang-orang dari golongan ketiga, bahkan yang usianya paling muda. Di lain saat, selesai sudah pembacaan daftar, sambil menggulung itu, Kim Jie berkata, sekarang semua berdiri rapi menurut tingkatnya, bersiap untuk memberi hormat kepada Suchou dengan semua orang mengambil tempatnya. Maka Kok Chie Hoa tampak berdiri mencil sendirian di pinggiran. Semua orang menjadi saling berbisik. Yang paling heran ialah Tia Ho, yang terus berkata di dalam hatinya, terang-terang telah aku mencatat namanya. Mungkinkah Suchi kelompatan membaca? Kalau benar, setelah sekarang terlihat dia berada sendirian, namanya toh boleh dibacakan juga. Kenapa Suchi berdiam saja? Ek Tiong Bo menjadi tidak dapat menahan sabar lagi, dari golongan pertama, ialah Anggauta yang kedua. Suchi, bukankah kau kelompatan satu nama? Ia menanya berbisik. Kim Chie mementang kedua matanya. Ia tidak menjawab adik seperguruan itu, hanya ia menggapai kepada Chie Hoa seraya memanggil, kau kemari Chie Hoa pun tidak mengerti kenapa namanya kelompatan, ia menghampirkan dengan likat. Ada titah apa? Suchi ia menanya. Kau tanggalkan pedangmu berkata kakak seperguruan itu, atau ketua. Kau pun harus menyerahkan kitab pedang dari lu Kowakau, bibi kami, Chie Hoa menjadi sangat kaget. Suchi, apakah artinya ini? Dia tanya. Pedang dan kitab pedang itu milik kaum kami menyahut Seng Ketua. Mana dapat pedang dan kitab itu dibawa-bawa kau? Kata-kata ini membuat heran dan kaget semua hadirin. Tadi cuma Chie Hoa sendiri yang tidak mengerti. Titah Kim Jie ini berarti nona itu tidak diaku sebagai kaum mereka. Kim Sieie heran hingga ia menduga-duga, di dalam Kang Lam Citiap, ilmu silatnya Lus Unyo yang nomor satu lihai. Mungkinkah tua bangka ini mengarah ilmu silat Hian Li Kiam Hoat dari Lus Unyo itu dan ia hendak mengangkanginya sebagai kepunyaannya sendiri semua hadirin heran? Chok Kim Jie memang bersikap keras tapi diketahui dia jujur, tidak nanti dia bertemaha akan pedang dan kitab pedang. Kenapa sikapnya itu? Maka semua makin heran dan menjadi tercengang. Chie Hoa pun tercengang tetapi ia dapat lekas menyadari diri. Chiyang Bun Suci, katanya kemudian, tolong kau menjelaskan apa salah dosaku, maka kau hendak mengusir aku dari kaum kita. Ia menanya begitu sebab ia mengerti, pengambilan pulang pedang dan kitab pedang berarti pemecatan. Chok Kim Jie tertawa dingin. Jikalau kau berbuat salah, apakah kau kira aku cuma mengusir saja padamu? Katanya, balik menanya. Chie Hoa tidak mengerti, ia menjadi penasaran. Maka ia menghadapi para hadirin. Para Chiam Pue, aku mohon menanya, adakah aturan pemecatan secara begini? Dia menanya nyaring. Adakah orang tidak bersalah? Tetapi diusir inilah urusan keluarga kita sendiri, kata Kim Jie Bengis. Apakah kau ingin minta orang luar mencampurinya? Memang benar ada beberapa tetamu yang merasa heran, yang ingin menanyakan keterangan, tetapi mendengar suaranya Kim Jie itu, mereka terpaksa menahan sabar. Jikalau begitu, aku mohon pertimbangannya sesama saudara kita, kata pula Kok Chie Hoa. Dapatkah Chiam Bun Jin dibiarkan bertindak sewenang-wenang menurut suka hatinya mengusir siapa yang dia tidak sukai? Semua orang seperti itu saling mengawasi atau mereka bengong, berdiam saja mereka juga heran atas sikapnya ketua mereka ini. Suci, aku minta sukalah kau memikir pula masak-masak, ek Tiong Bo, kembali berbisik. Aturan memecat Anggauta cuma dapat dilakukan terhadap Anggauta yang bersalah besar, baik dia bersalah melanggar aturan maupun karena perbuatannya yang buruk di luaran. Di dalam kalangan kita cuma pernah terjadi pengusiran kepada Liao Win seorang, ketika itu kesalahannya telah terbukti dan keputusan pun diambil setelah didengar suara terbanyak pihak kita, Kim Jie tertawa dingin. Tiong Bo, apakah kau kira aku tidak ketahui aturan itu kata ketua ini? Lantas ia menghadapi Cie Hoa dan berkata dengan nyaring, benar-benarkah kau, ingin aku mengatakannya sebenarnya, untuk kebaikankah sendiri, lebih baik aku tidak usah menjelaskan sesuatu apa juga kesalahanku, aku minta suci menjelaskan kata Cie Hoa, suaranya pun nyaring. Jikalau memang benar aku bersalah, aku akan mati puas baik. Karena memaksa aku, nanti aku menyebutkannya kata ketua itu. Sekarang aku hendak menanya dulu pada kau, kau si apa aku si kok, namaku Cie Hoa, sahut si nona. Bukankah tadi aku telah memberitahukan kepada suci siapakah ayahmu? Tanya suci itu tanpa menjawab dulu. Kok Ceng Peng dari siang yang, sahut si nona. Kok Ceng Peng adalah liang ou tai hiap, atau orang gagah kenamaan dari ou wikak dan ou walam, maka itu para hadirin, yang mengenalnya, pada berpikir, taruh kata nona kecil ini bersalah besar, dengan melihat ayahnya itu, dia dapat dimaafkan, parasnya Kim Jie jadi keren, dengan tajam ia menatap Cie Hoa. Aku menanyakan ayahmu sejati katanya bengis. Apakah Cok Ceng Peng itu ayahmu sejatimu walaupun dia ayah angkatku tetapi dialah yang merawat aku semenjak kecil, dia sama dengan ayah betulku, jadi kau bukan berasal si Cok. Apakah si asalmu tentang itu pernah aku menanya ayah angkatku dan dia mengatakan Cie Beng, kembali Kim Jie bersikap keren. Ia menanya pula tak kurang bengisnya, habis siapa itu ayah betulmu. Kedua matanya Cie Hoa menjadi merah, air matanya lantas mengalir turun. Ia menangis. Tapi ia menjawab, ketika aku mulai derawat ayahku, aku masih bayi. Sampai saat ini, aku masih belum tahu siapa ayah betulku itu, Cok Kim Jie tertawa dingin. Hektometer, sungguh kau berbakti katanya. Ayah angkatmu menutup mata pada tahun yang baru lalu, ketika ia hendak menutup matanya, apakah dia masih juga tidak memberitahukan itu kepadamu Cie Hoa bersedih bukan men, dia sesegukan. Ayah angkatku pun tidak tahu, sahutnya. Kalau ia memberitahukan, mustahil aku tidak pergi mencari ayahku itu. Kalau begitu, sukalah aku memberitahu padamu, kata Kim Jie, tawar. Ayahmu yang sejati itu tinggal di kaki gunung Taihengsan, jaraknya dari sini cuma seperjalanan tiga hari. Tentang namanya yang benar, aku pun tidak tahu. Hanya kaum Kango menyebutnya Beng Sintong mendengar itu, semua orang terperanjat. Siapapun di antara mereka mengetahui bahwa Beng Sintong adalah si iblis yang tidak segan melakukan segala macam perbuatan jahat, yang kemudian sepak terjangnya terahasia sekali karena selama 20 tahun tak tahu orang di mana beradanya dia. Siapa menyangka dia justru tinggal di kaki gunung Taihengsan tapi yang paling diluar dugaan adalah Kok Cie Hoa Si Nona ini ialah putrinya. Kim Sye Ie tidak menjadi kecuali. Meski juga dia berpengalaman dan tak takut apa juga, dia menjublak saking tercengangnya. Dia anaknya Beng Sintong, dia anaknya Beng Sintong demikian katanya di dalam hati berulang-ulang. Tidak, tidak. Inilah aku tidak percaya Kok Cie Hoa berdiri di hadapannya, Nona itu demikian cantik dan agung, hatinya pemurah, tidak sedikit juga tanda-tandanya bahwa dia turunan kaum sesat, maka mana mungkin dialah putrinya Beng Sintong si hantu pikirannya si Ie ini menjadi juga pikirannya semua hadirin. Bukankah Cie Hoa telah dipiara, dirawat dan dididik Kok Ceng Peng, jago kenamaan dari Liang Ou, kedua provinsi Ou Lam dan Ou Wipak? Bukankah kemudian dia telah dirawat dan dididik oleh Lus Unio, seorang tertua mereka yang gagah, hatinya mulia, dan sangat ternama setelah belasan tahun dipimpin Lus Unio, dia menjadi begini kosan dan polos romannya, begini sederhana. Mana Roman dari kesesatannya Cho Kim Jai membiarkan semua hadirin itu teromba ngambing dengan keheranan mereka, ia menoleh ke belakang kuburan di mana ada taman, tangannya menggapai mulutnya memanggil, Liu Toako, silahkan datang kemari di sana muncul seorang pria umur kira-kira 40 tahun, bajunya abu-abu, romannya sangat lesu. Dialah yang dipanggil, maka dia lantas menghampirkan dengan tindakannya sangat perlahan. Kapan Chie Hoa melihat orang itu, ia heran. Liu Hengsom, Liu Toako ia berseru. Kaukah, Toako ia, menyahut pria itu? Dia memang Liu Hengsom, dialah muridnya Kok Cheng Peng, bahkan dia murid satu-satunya, Cheng Peng tidak mempunyai anak perempuan, Chie Hoa dipandang sebagai sumoai, saudara seperguruan, kakak dan adik, akan tetapi pergaulan mereka mirip ayah dan anak. Ketika Chie Hoa berusia 8 tahun dan dikirim ke Binsan, Hengsom adalah orang yang mengantarkannya. Hengsom tunduk, ia berkata pula, setelah duduknya hal sampai begini jauh, tidak dapat aku tidak bicara dari hal yang benar, Kim Jie berpaling pada Ek Tiongbo. Ek Su Te, katanya, pada 20 tahun dulu Su Heng Chiu Kye telah dibikin celaka orang di Foatang, apakah musuhnya telah ketahuan siapa adanya pikiran Tiongbo sedang kacau, ditanya begitu, ia melengak. Ya, sudah ketahuan, sahutnya selang sesaat. Musuh itu ialah Beng Sintong. Baru beberapa hari yang lalu kami menempur dia, hanya sayang aku tidak mempunyai kepandayan, dia dapat lolos, biarnya Chie Hoa puterinya Sintong, Tiongbo tidak dapat membencinya. Inilah yang membuatnya menjadi bingung dan pikirannya kacau itu. Akan tetapi Chok Kim Jie mendesak. Setelah Chiu Su Heng itu dicelakai orang, katanya, kau telah mengundang banyak sahabat dari rimba persilatan, untuk bersama-sama mencari si orang jahat. Benarkah itu tidak salah, Tiongbo mengaku. Hal itu pun kemudian aku telah memberitahukan kepada Lusus Yok. Hanya pada mulanya sebab Lusus Yok berada jauh di Provinsi Holam, aku tidak keburu mengabarkan padanya untuk sekalian mohon ialah yang memegang pimpinan mencari musuh kita itu, tindakanmu itu benar, kata Kim Jie. Aku tidak menegur atau mempersalahkan padamu. Sekarang aku hendak menanya kau, apakah kau kenal ini liu to aku aku mengenali dia, menjawab Tiongbo. Dialah to aku liu hengsom. Dulu hari itu liu to aku datang bersama kok elo o chiam pual, liu to aku, Kim Jie berkata pada hengsom, aku minta sukalah kau menuturkan tentang pengepungan si penjahat, dan ketika di tengah jalan, apakah yang telah diketemukan liu hengsom memandang kok chiehoa, baru ia bicara. Dulu hari itu orang mencari si penjahat dengan berpencaran, ia bercerita. Aku turut rombongannya guruku. Ketika kita menyusul sampai di dekat sungai Cheng In, di tempat yang belukar, di sana kita menemui seorang nyonya yang terluka parah dan ia sedang memeluki seorang anak umur satu tahun kira-kira. Nyonya itu rebah tidak berdaya, ia seperti menantikan kematiannya, mendengar sampai di situ, orang semua merasakan hatinya berat tertindih. liu hengsom menghala nafas, lalu ia meneruskan, guruku merasa berkasehan, ia telah menolong ibu dan anak itu, yang ia bawa pulang. Nyonya itu terluka parah, beberapa hari kemudian dia menutup mata. Sebelumnya diamati, guruku pernah menanyakan dia, perihal asal usulnya dan sebabnya kenapa dia terluka. Nyonya itu melainkan mengatakan dia sekeluarga dicelakai musuh, tetapi siapa musuhnya, dia tidak sudi menyebutkan. Lebih-lebih tak suka dia menutur tentang dirinya. Hanya di saat napasnya mau habis, sambil menunjuk anaknya dia mengatakan, Beng, mungkin dia mau memberitahukan anak itu si Beng. Guruku heran. Ia memeriksa pakaian si nyonya. Ia mendapatkan senjata rahasia istimewa dari Beng Sintong yaitu Leng Yam Piao. Ketika itu ilmu siulo imsat keng dari Beng Sintong belum semahir sekarang, maka juga di waktu menghadapi musuh, dia suka menggunai senjata rahasianya itu. Dengan didapatkannya Piao itu, guruku mengetahuinya itu ialah istrinya Beng Sintong, maka ia lantas mencoba mencari keterangan. Menurut apa yang didengar, Beng Sintong dan istrinya itu, di tengah jalan, telah kena dibegal. Dia membuat perlawanan, dia membinasakan beberapa musuh, lalu meloloskan diri. Istrinya itu terluka parah dan terpisah dari dia. Sisa-sisa musuhnya, yang pun terkenal Leng Yam Piao, tidak berani mengejar padanya. Mungkin, habis melakukan perlawanan, nyonya itu, yang terluka, kehabisan tenaga, maka ia roboh di tengah tegalan itu dalam keadaan menantikan kematian. Musuh-musuhnya Beng Sintong, sebagaimana dikatakan istrinya, sebenarnya ialah serombongan orang gagah dan mulia, hengsom berhenti sejenak, sinar matanya perlahan-lahan berkisar dari tubuhnya Kuk Cie Hoa. Kemudian ia melanjuti keterangannya, setelah mengetahui anak itu anaknya Beng Sintong, guruku menjadi merasa sukar sekali. Bayi itu gesit dan manis romannya, sebenarnya ia tidak ingin merawatnya tetapi ia ketarik hatinya, ia tak tega melepaskannya. Aku ingat ketika itu guruku menghela nafas dan mengatakan, ayah dan ibu berdosa tetapi anaknya tidak, maka ia lantas merawat anak itu. Beng Sintong banyak sekali musuhnya, guruku khawatir, setelah anak itu besar, dia nanti mendatangkan kepusingan, dari itu ia menyembunyikan asal-usulnya, hingga kejadian si anak sendiri tidak mengetahuinya, sekonyong-konyong Cie Hoa menjerit nangis. Itulah pukulan hebat untuknya, lah merasa terhina dan malu. Sumoai, jangan kasesalkan aku, berkata hengsom perlahan. Coel Lo Ociampo menanyakan, tidak dapat aku tidak menjawab. Masih ada satu hal, yang kau belum ketahui. Pada setengah tahun yang baru lalu aku pergi ke Binsan untuk menjenguk kau, di tengah jalan aku bertemu dengan henghang, murid kepala dari Beng Sintong, hampir aku terbinasa di tangan dia, syukur Coel Lo Ociampo menolongi aku. Hanghang itu mau mencari tahu segala apa mengenai Beng Sintong. Semenjak itu selama 20 tahun aku menutup rahasia tentang dirimu, kepada Coel Lo Ociampo ee aku tidak membilang suatu apa, sekian lama orang tertarik dengan keterangannya Liu Hengsom, orang tidak ingat untuk memperhatikan dirinya, baru sekarang mereka melihatnya tegas. Dia berkulit kuning, tubuhnya kurus, dan di pempilingannya masih ada beberapa titik hitam yang belum lenyap, tandanya dia belum sembuh betul akibat serangan Siu Lo Imsat Kang. Inilah rupanya yang menyebabkan ia sangat membenci Beng Sintong. Justeru yang menanyakan dia ialah Cho Kim Jie, dia menjadi suka menutur semua-semua dengan jelas. Saudara-saudara seperguruan, kata Kim Jie kemudian, bukankah kamu telah dengar ketegangannya Liu Hengsom Kok Cie Hoa ialah anaknya Beng Sintong, inilah tidak dapat disangsikan pula. Ayah dia menjadi musuh besar kami, dari itu kera bagaimana hatiku bisa berlega membiarkan anaknya bercampur baur dengan kita semua murid Kang Lam Chi tiap itu berdiam, meti mereka beralih dari ketua mereka kepada Kok Cie Hoa, bergantian. Apa mereka bisa bilang selang sejenak Ek Tiong Bo berkata dengan perlahan, ketika dia diterima menjadi murid, apakah Liu Kowikow pernah diberitahukan Kok Ceng Peng tentang asal Lusungnya ini menurut aturan kaum rimba persilatan, jikalau Lus Unio mendapat tahu Cie Hoa anak musuh partainya dan ia toh menerima anak itu, maka pertanggungan jawab ada pada dirinya Lus Unio sendiri, kecuali Cie Hoa melakukan pelanggaran tak berampun, lain orang tidak dapat menghukum padanya. Kim Cie tidak menjawab pertanyaan Tiong Bo itu, hanya ia berpaling kepada Heng Som, untuk berkata, Liu Toako, tolong kau menjelaskan kejadian di saat kau mengantarkan dia ke Gunung Binsan, Heng Som suka memberikan pula keterangannya. Setelah guruku menerima anaknya Beng Sintong itu sebagai anak pungutnya, hatiku tidak tenteram, kata ia. Itulah sebab orang Kang Hoa yang mencari Beng Sintong makin lama menjadi makin banyak. Sementara itu guruku mengandung niat memikin anak itu menjadi seorang nona gagah dan mulia, agar dia dapat menebus dosa ayahnya. Ia lantas memikirkan siapa yang dapat dijadikan guru anaknya itu. Lantas ia teringat kepada Lus Unio yang gagah perkasa. Lus Unio itu pernah datang ke rumah guruku sebagai tetamu dan dia pernah melihat Cie Hoa. Dia menyukai anak itu dan membilang bahwa otaknya cerdas. Karena ini, tempo anak itu masuk umur 8 tahun, ia menyuruh aku membawa, mengantarkan ke Binsan, buat diserahkan kepada Lus Unio, yang diminta suka menerimanya sebagai murid. Ketika itu guruku memesan, umpama kata Lus Unio menerima anak itu, aku diharuskan menutur segala apa dengan jelas. Nyatanya Lus Unio menerima anak itu tanpa menolak lagi dan juga tanpa menanyakan hal ihwalnya. Karena itu, aku tidak memberitahukan apa-apa. Aku khawatir, jikalau aku menjelaskan, Lus Unio nanti menampik. Di belakang hari, guruku ada omong hal itu pada Lus Unio atau tidak? Itulah aku tidak tahu. Lu Kou 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 kami itu pandai ilmu surat. Ia mengerti adat istiadat, hidupnya sebagai seorang liahyap sejati, berkata Cok Kim Jie. Maka itu, kalau dia ketahui anak itu anaknya Beng Sintong, mana dia sudi menerimanya sebagai murid karena itu tentulah Kok Ceng Peng pun tidak memberikan keterangan apa-apa padanya. Saudara-saudara, umpama kata anak ini bukan anaknya musuh partai kami, untuk nama baiknya Lu Kou Kou, kita pun tidak dapat membiarkan dia menjadi ahli waris Kou 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 kami itu sebab dialah anaknya musuh halayak ramai mendengar itu semua, mukanya Cie Hoa bergantian menjadi merah dan pucat, lama lu dan gusar. Maka akhirnya ia menyusut air matanya, ia berkata dengan keras, Cie Yang Bun Suci, aku tahu betul belum pernah aku melakukan apa juga yang dapat merusak nama guruku sekarang tidak. Siapa tahu di belakang hari menjawab ketua itu. Ayah dan ibumu ada orang-orang macam demikian, mana dapat aku percaya kau apa pula sekarang kau telah mengetahui siapa dirimu yang sebenarnya. Umpama kejadian di lain hari ayahmu itu bentrok sama partai kami, selagi kau dengan dia adalah anak dan ayah, mana dapat aku berlega hati sekarang begini saja, mengingat kau tidak mempunyai kesalahan, kau kembalikan saja kitap ilmu pedang dan pedangmu itu, kita tidak akan musnahkan kepandayanmu. Dengan begini kita sudah berlaku murah hati. Apakah kau masih tidak puas tentang ayahku pernah bicara atau tidak kepada guruku, aku tidak tahu, kata Cie Hoa, akan tetapi di saat guruku hendak menutup mapa, ia telah meninggalkan pesan, pesan apakah itu tanya Kim Cie. Guruku memilang bahwa Beng, Beng Sintong tinggal di kaki gunung Tai Hang San, menyahut si Nona, bahwa guruku telah mengetahuinya. Atas itu aku tanya, tanya guruku, kau tanya apa Kim Jie memotong ketika itu, aku belum tahu di ala hayah benarku, maka aku tanya, aku tanya, kau tanya gurumu, kenapa gurumu tidak menyingkirkan Beng Sintong, bukankah Ek Tiong Bo pun memotong. Cie Hoa mengangguk. Habis apakah katanya gurumu Kim Jie tanya, keras. Guruku bilang bahwa di antara orang partainya tentu bakal ada yang membuat perhitungan dengan Beng. Beng Sintong, maka itu aku dilarang turun tangan sendiri, adalah aturan sopan santun seorang anak dilarang menyebut nama ayah dan ibunya, itulah sebabnya kenapa Cie Hoa bersangsi menyebut namanya Sintong. Bahwa ia akhirnya toh menyebutnya juga, itulah karena ia terlalu murka dan mendongkol. Ketika itu di antara para hadirin, terutama kaum bin Sanpei sendiri, berdapat pikiran umum ini, anak ini berpisah dari ayah dan ibunya di waktu masih kecil sekali, lalu selama 20 tahun ia dirawat dan dididik oleh Lian Ong Tai Hiap Kok Cheng Peng dan Lian Hiap Lus Unio, maka itu dia dapatlah dipandang sebagai orang sendiri. Dengan begitu juga, dengan Beng Sintong dia tidak ada hubungannya sedikit juga, sedang Romanya pun tidak mirip-miripnya, maka tak dapat dianggap lagi sebagai anak Beng Sintong, guruku juga memesan, berkata pula Cie Hoa, katanya kalau di belakang hari ada orang partainya mencari Beng Sintong untuk membuat perhitungan, aku harus menyerahkan tiga jilid kitab rahasianya yang diberi nama Siao Yang Hian Kong Pit Koat. Guruku menjelaskan juga bahwa ia ketahui sejak 10 tahun yang lalu Beng Sintong tinggal di kaki gunung Tai Heng San bahwa Beng Sintong belum selesai dengan peryakinannya ilmu Siulo Imsat Keng, sedang guruku sendiri untuk sementara tidak memperhatikannya. 10 tahun lamanya guruku berlatih, baru ia menginsyafi ilmu Siao Yang Hian Kong itu. Guruku menjelaskan, ilmu ini belum dapat digunakan memecahkan Siulo Imsat Keng tetapi sudah dapat dipakai menangkis racunnya ilmunya Beng Sintong itu. Katanya, siapa sudah mempunyai dasar ilmu tenaga dalam, dia dapat mempelajari Siao Yang Hian Kong dalam tempo paling lama setengah sampai satu tahun. Guruku memilang juga, asal ada dua atau tiga jago partainya yang mengerti ilmu ciptaannya itu, maka mereka itu akan dapat melawan Beng Sintong. Sekarang ini aku ada bawa kitab Siao Yang Hian Kong Pit Koal itu, ini aku serahkan pada Su Chi, Ek Tiong Bo sangat memperhatikan perkataannya Cie Hoa, setelah Nona itu berhenti berbicara, sesudah berpikir sejenak, ia kata dengan perlahan pada ketuanya, mendengar romongannya dia ini, rupanya Luko Wiko sudah mengetahui bahwa dialah anaknya Beng Sintong, maka dia dilarang turun tangan sendiri, dia cuma dipesan untuk menyampaikan kitab ilmu silat istimewa itu. Oleh karena ini, tidak dapatkah dia diberi keringanan sepasang alisnya Kim Ji Yee bangun berdiri? Inilah melulu dugaan katanya. Itulah alasan belaka. Jikalau Luko Wiko telah mendapat tahu asal usulnya dan juga bersedia mengampuni dia, maka pasti Kou Wiko meninggalkan pesan untukku. Beberapa bulan sebelum Luko Wiko menutup metukau bersama Cie In Chin telah pergi ke Binsan, ketika itu, apa saja katanya kepada kamu Luko Wiko tidak membilang apa-apa kecuali bahwa ia merasa tenang hati karena Su Chi menjadi Chiang Bun Jin, menyahut Tiong Bo. Luko Wiko telah mengetahui yang hidupnya di dalam dunia tidak bakal lama lagi, itulah lumrah saja, kata Kim Ji Yee mengangguk. Aku selalu berlaku jujur, pasti Kou Wiko menaruh kepercayaan besar atas diriku, ia lantas menghadapi Kok Chi Yee Hoa kepada siapa. Ia kata dengan nyaring, mengingat yang kau telah menyerahkan kitab Siao Yang Hian Kong Pit Koat, suka aku memberi keringanan padamu. Sekarang kau boleh tetap memiliki pedang Song Hoa Kiam Kepunyaan Luko Wako, tetapi kitab ilmu pedang Hian Li Kiam Hoat, kitab itu ada karyanya Su Chou Kami Tok Pie Sini Yee, itulah pusaka partai kami, kau harus menyerahkan itu. Setelah kau keluar dari partai kami, asal kau tidak melakukan kejahatan, partai kami tidak akan memandangkah sebagai musuh Cie Hoa kaget. Suci, katanya, jadinya kau, kau tetap tidak mau mengijankan aku sebagai anggauta partai mu. Suaranya nona ini gemetar saking kerasnya guncangnya hatinya. Perkataanku telah diucapkan tegas sekali, kata ketua itu dingin. Mustahilkah kau masih kurang jelas sebelumnya guruku menghembuskan napasnya yang terakhir, kata Cie Hoa, membandel, dengan sungguh-sungguh guruku telah mewariskan kitab pedang itu padaku seraya ia menugaskan aku sebagai ahli warisnya, maka itu tidak dapat aku mensiasiakan jerih payahnya selama sepuluh tahun merawat dan mendidik aku. Kucok Kim Jie menjadi gusar sekali. Beranikah kau tidak mendengar perkataanku tanyanya bengis? Dengan menitahkan kau menyerahkannya dengan baik-baik, itu tandanya aku telah memberikan muka padamu. Jikalau kau membelar, aku dapat menjalankan aturan partai kami. Air mukanya Ek Tiongbo menjadi guram, agaknya ia ingin bicara tetapi batal. Kim Jie melirik saudara seperguruan itu, lalu dia menambahkan, anak ini ada anaknya musuh partai kita, sekarang dia telah mengetahui siapa ayahnya yang benar, maka siapakah yang berani menjamin bahwa dia tidak berkongkol sama Beng Sintong, ayahnya siapakah yang dapat bertentram hati melihat dia bercampur gaul di antara kita. Kali ini Kim Jie bicara terhadap saudara seperguruannya. Di antara mereka itu ada yang ingin mengutarakan sesuatu, akan tetapi kapan mereka ingat akan jaminan itu, mereka bersangsi. Metu Kim Jie menyapu Tiongbo, dia ini tunduk, tunduk dengan sangat bersusah hati, sebab dia benar-benar menyayang Cie Hoa, sayang ayahnya Sin Onai alah Beng Sintong, orang yang mencelakai kakak seperguruan mereka. Tentu sekali tidak dapat dia membelai lebih jauh. Selagi semua kaum separai itu membungkam, Kim Jie panas hatinya, mendadak dia tertawa bergelak tiga kali, terus dia mengajukan diri. Aku berani menjamin dia katanya nyaring. Kau orang macam apa menanya Kim Jie heran. Kera bagaimana kau berani mencampuri tahu urusan partai kami tidak salah, aku memang orang luar kata Siaie. Tetapi putusanmu tidak adil. Maka aku mengajukan diri, aku tidak dapat membiarkan kau menghina seorang nona yang sebatang kera habis berkata, dia tertawa pula berbahak. Kau mencertawakan apa tanya Kim Jie. Kenapa aku tidak adil aku mencertawai kau, sebagai ketua partai, kau berpandangan cupat menjawab Kim Siaie. Kim Jie mendongkol hingga tubuhnya mengjigil. Ia hendak mengumbar hawa amarahnya atau Kim Siaie mendahulukan padanya. Tepat sekali pembilangannya Lian Ong Tai Hiap Kok Cheng Peng berkata Tok Chiu Hong Kai. Ayah dan ibu bersalah, tetapi bayinya tidak. Nona ini bercerai-berai dari ayah dan ibunya semenjak bayi, maka segala perbuatannya Beng Sintong, mana dapat itu ditumpelaki kepadanya baru sandal menyebut-nyebut tentang kitab Siaoyang Hian Kong Pit Coat. Itu saja sudah menunjukkan hatinya yang baik. Dia dapat menyembunyikan itu, untuk dikangkangi sendiri, dia boleh tak usah memberitahukannya, tetapi dia toh menyerahkannya kepada kamu. Bahkan dengan menyerahkan itu, dia membiarkan kamu memusuhkan ayahnya yang sejati kesengsaraan hati dari dia ini, dapatkan kamu mempertahankannya. Coba pikir, tanpa kitab Siaoyang Hian Kong Pit Coat itu, dapatkah kamu melawan Beng Sintong Chok Kim Jie menjadi sangat gusar. Hai, pengemis edan yang nama busuknya sangat tersiar luas dan peratnya. Kera bagaimana kau berani menegur aku berlaku tidak adil. Baiklah, hari ini aku mau bertindak membantu dunia kanghou membasmi pokok bencana. Kau harus dibekuk Kim Siaie tidak takut, bahkan dia tertawa bergelak-gelak. Beranikah kau dia menantang? Kim Jie menggeraki tongkatnya, dengan itu ia menyerang. Berbareng dengan itu, Lou Wing Ho dan Pek Eng Kiat pun maju menikam dengan pedang mereka masing-masing. Mereka ini berdua pecundang tetapi mengandal pada ketua mereka, mereka menjadi berani, pula hebat di kamannya. Kim Siaie tertawa lebar ketika ia menangkis, dengan itu ia membuat terpental tongkatnya ketua Bin San Pei itu, sedang pedangnya kedua anak muda lagi sekali terbang tinggi. Murid-murid dari tingkat atau generasi ketiga, semua menjadi kaget, meski begitu mereka toh meluruk maju. Kim Siaie lantas menghunus pedang besi dari dalam tongkat besinya, dengan tongkatnya ia menekan tongkat berkepala ular naga dari Cho Kim Jie, dengan pedangnya, yang ia mainkan dengan tangan kiri, ia mengasih dengar bunyi tang ting-tong nyaring tak putusnya. Dengan pedangnya itu ia membabat kutung pedangnya tujuh lawan yang maju paling depan. Menyaksikan pertempuran itu, Ek Tiongbo jadi sangat berduka. Ia serba salah. Mana dapat ia mengepung Kim Siaie, orang yang telah melepas budi terhadapnya tapi, mana dapat ia menonton saja selagi ketuanya mengadu jiwa tengah ia bersangsi itu, telinganya mendengar bentakan si pengemis edan, bentakan mana menyusuli sapatnya Sam Chiat Kun, Toya Sambung Tiga, dari lieng, setelah mana, Cho Kim Jie terlihat terdesak hingga jago wanita itu terpaksa men mundur saja. Sambil berteriak celaka Ek Tiongbo lompat maju. Sulit atau tidak, tidak bisa ia membiarkan ketuanya terancam bahaya. Hebat serangannya Kim Siaie, dengan tipu silat pedang Tiang Hang Keng Tian, atau biang lala panjang melintang di langit, ia menghalau desakan pelbagai pedang dari murid-muridnya Cho Kim Jie, hingga mereka itu tidak dapat merangsak, di lain pihak dengan tongkatnya yang telah menjadi bagaikan sarung kosong sebab pedangnya telah dicabut, dia mendesak ketua Binsan P itu, akan akhirnya menggempur, maka di antara suara nyaring dan meletik berhamburannya lelatu-lelatu api, tongkat Kim Jie kena dibikin melengkung bagaikan bulan sisir.